Wang Chen sedikit mengernyit. Ia mendapati bahwa tubuh Long Chen, yang dapat dengan mudah ia hancurkan, menjadi semakin sulit saat ini. Perjuangan Long Chen semakin kuat dan kuat, sampai-sampai hampir di luar kendali Wang Chen dan hampir menghancurkan seluruh ruang terbatas. Ini adalah serangan balik sebelum kematian. Wang Chen memahaminya dengan cara ini. Dia meningkatkan hasil kemampuan bawaannya. Naga Iblis Void Revinemen Realem mengeluarkan raungan yang marah. Tubuhnya yang besar melingkar seolah-olah akan mencekik Long Chen sampai mati. Long Chen bahkan merasakan kekuatan sobek yang mengerikan. Tubuhnya hampir cacat. Menyerah. Wang Chen sudah turun di depannya. Dia jauh lebih santai daripada Long Chen. Dia juga tahu betapa menyedihkannya bagi mereka yang berjuang dalam kemampuan Iblis Void Revinemen Realem. Dia telah melihat terlalu banyak dari mereka selama bertahun-tahun. Menyerah. Long Chen mengangkat kepalanya. Matanya yang merah darah menatap Wang Chen tanpa rasa takut. Meskipun dalam kesakitan dan penderitaan seperti itu, nada bicara Long Chen sama sekali tidak terpengaruh. Dia mendengus dingin dan berkata, Menurutku, kau lah yang harus menyerah. Ya, Wang Chen benar-benar tidak dapat memahami dari mana Long Chen mendapatkan rasa superioritasnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia benar-benar menemukan bahwa dia memiliki ilusi. Long Chen, yang dikurung olehnya, tampak seperti naga dewa raksasa yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ketika naga dewa itu merentangkan tubuhnya, itu berkali-kali lebih besar dari naga iblis Void Revinemen Realem. Panjang tubuh naga dewa merah darah yang mengerikan ini seperti galaksi di langit, tak terbatas dan tak berujung. Bagi naga suci berwarna merah darah ini, sedikit kekuatan yang dia gunakan untuk mengurung Long Chen benar-benar sebuah lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen tetap tenang dalam menghadapi bahaya. Setelah mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa Long Chen masih Long Chen. Hanya saja dia telah berubah. Tampaknya ada kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya yang secara bertahap terbakar, meledak, dan melepaskan diri dari belenggunya. Tatapan mata Long Chen sama sekali tidak tampak seperti pecundang. Serangan naga iblis Void Revinemen Realem telah merangsang garis keturunan Long Chen hingga tingkat yang paling tinggi, membangkitkan garis keturunannya yang telah tertidur. Meskipun Long Chen telah menyerap esensi darah dari naga roh darah primordial, manfaat yang diberikan naga roh darah primordial kepadanya sebenarnya tidak banyak. Mungkin hanya ketika dia benar-benar berubah menjadi naga dialah dia bisa terbangun sepenuhnya. Meski begitu, di bawah tekanan naga iblis Void Revinemen Realem dan tekat Long Chen yang tak kenal menyerah, garis keturunannya mengalami perubahan besar. Dalam diagram formasi neraka darah kuno, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Long Chen. Dua sinar cahaya merah darah melesat keluar dari mata Long Chen dan melesat ke arah Wang Chen. Wang Chen buru-buru menghindar, membiarkan dua sinar cahaya merah darah itu membubung ke langit. Apa itu? Orang-orang di bawah terkejut. Mereka melihat bahwa Long Chen dan ruang itu akan ditelan, tetapi itu tidak terjadi bahkan setelah waktu yang lama. Kemudian, dua sinar cahaya merah darah meledak. Itulah karakteristik Long Chen. Li Suanji akhirnya meneteskan air mata kegembiraan. Dia tahu bahwa Long Chen akhirnya akan memberontak. Kemampuan iblis Void Revinemen Realem tidak dapat mengurungnya. Dia datang ke tempat ini dengan sebuah keinginan yang telah dia pendam selama sembilan tahun. Bagaimana mungkin dia meninggal sebelum keinginannya terpenuhi? Mengaum. Raungan mengerikan dari naga suci itu terdengar di langit. Raungan naga iblis dari alam pemurnian Void sepenuhnya dikalahkan oleh raungan naga suci itu. Semua orang memiliki ilusi bahwa ada binatang buas yang lebih besar dan lebih mengerikan bersembunyi di langit pada saat itu. Bisakah kamu melarikan diri? Wang Chen merasa bahwa pihak lain semakin menderita. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus benar-benar berubah menjadi naga dan menelan orang yang masih melawan ini. Bagaimana menurutmu? Sepasang cahaya merah darah di mata Long Chen melesat ke arah Wang Chen. Niat membunuh yang kuat dan harga diri seorang atasan membuat Wang Chen gemetar dari lubuk hatinya. Baru pada saat inilah dia akhirnya menyadari bahwa ada kekuatan tersembunyi yang nyata di dalam diri Long Chen, kekuatan yang bahkan dia takuti. Dia tidak punya pilihan selain berubah menjadi naga untuk menyingkirkan pihak lain. Bagi seorang seniman bela diri naga, berubah menjadi naga sangatlah berarti. Wang Chen tidak akan memperlihatkan wujud aslinya kecuali jika dia tidak punya pilihan lain. Namun, pada saat ini, seorang jenius yang tak tertandingi muncul dari tempat kecil seperti Long Chen. Dia jauh lebih muda dari Wang Chen, yang benar-benar mengejutkan Wang Chen. Raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno terdengar dari mulut Long Chen. Semakin banyak kekuatan meletus dari tubuh Long Chen, menyebabkan dia akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi naga. Dan pada saat ini, Long Chen akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Dia samar-samar tahu bahwa saat Wang Chen berubah menjadi naga adalah saat ketika dia paling tidak siap. Dia tidak melawan lagi. Dalam formasi neraka darah kuno yang telah dia buat sebelumnya, tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul dan sepenuhnya mengelilinginya dan Wang Chen. Pada saat ini, Long Chen mengucapkan sepatah kata dengan lembut meledak. Dalam sekejap, ruang yang terkunci itu mulai bergetar dengan cara yang paling mengerikan. Di bawah kendali Long Chen, formasi neraka darah kuno benar-benar menghasilkan ledakan paling mengerikan saat ini. Itu adalah ledakan setiap tetes darah. Puluhan juta tetes darah berkumpul bersama, memicu ledakan berulang-ulang. Tidak diragukan lagi itu sangat mengerikan. Di masa lalu, Long Chen tidak tahu bahwa formasi neraka darah kuno dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Harga yang harus dia bayar adalah dia harus menghabiskan setidaknya 10 hari untuk mengumpulkan formasi neraka darah kuno lagi. Sebelumnya, ketika garis keturunan naga roh darah kuno paling tidak mau, kekuatan yang awalnya milik Long Chen ini secara alami muncul dalam benaknya. Seluruh formasi neraka darah kuno meledak. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan kemampuan ilahi untuk mengendalikan kekosongan ini. Itu juga merupakan kemampuan ilahi. Meskipun formasi neraka darah kuno bukanlah kemampuan ilahi terkuat dari naga roh darah kuno, itu tidak kalah dengan alam pemurnian kekosongan. Secara khusus, ketika formasi neraka darah kuno meledak dengan cara bunuh diri, kekuatan spasial yang dikendalikan oleh alam pemurnian kekosongan hancur total dalam sekejap. Di seluruh ruang, satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Long Chen sendiri. Ini adalah ledakan yang mengerikan. Di mata orang-orang di bawah, dalam sekejap, hanya gelombang suara yang dihasilkan oleh ledakan itu saja menyebabkan semua orang yang belum mencapai alam kesengsaraan nirwana jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, berdarah dari lubang-lubang mereka. Kemudian, ruang berbentuk telur angsa di atas seperti matahari, meletus dengan cahaya merah darah yang tak tertandingi. Dengan ledakan keras, langit dan bumi berguncang. Seluruh kota bintang utara berguncang. Sejumlah besar rumah jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Penonton yang tak terhitung jumlahnya langsung terlontar. Cahaya merah darah segera memenuhi mata semua orang. Seluruh dunia telah menjadi dunia ledakan berwarna merah darah. Formasi neraka darah kuno sendiri adalah kemampuan ilahi tambahan yang sangat kuat. Ketika kekuatannya diubah menjadi kemampuan ilahi ofensif, terutama ketika dilepaskan di bawah tekanan lawan, kekuatannya akan berlipat ganda. Itulah sebabnya ia dapat menciptakan efek yang mengerikan. Ketika energi merah darah itu runtuh, bahkan para ahli dari Istana Kaisar bela diri sejati tidak punya pilihan selain bergegas untuk melindungi mereka yang belum mencapai alam kesengsaraan nirvana dan tidak mampu menahan kekuatan semacam ini. Seluruh alun-alun pusat terbalik. Jaring retak dengan diameter lebih dari 10.000 meter muncul. Tanah alun-alun pusat tiba-tiba menjadi seperti cangkang kura-kura, penuh jurang. Kali ini, ledakannya terus-menerus. Ledakan itu berlangsung selama beberapa saat sebelum benar-benar berhenti. Perubahan besar sebelum dan sesudah ledakan itu benar-benar menyelaukan. Hanya dengan melihat warna merah darah, semua orang secara alami mengerti bahwa ledakan ini sepenuhnya disebabkan oleh Longchen. Dengan kata lain, ini adalah serangan Longchen. Bahkan ahli alam kesengsaraan nirvana tahap akhir tidak akan mampu melancarkan serangan mengerikan seperti itu. Ketika cahaya merah darah menghilang dan cahaya bintang bersinar lagi, semua orang bisa saling melihat. Wajah semua orang terbenam dalam keadaan paling tercengang dan mati rasa. Mereka tidak sabar untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat dua sosok muda masih berdiri dengan gagah di langit. Yang satu penuh bekas luka dan wajahnya pucat, tetapi matanya tajam dan dipenuhi aura Raja Pembantaian. Ini adalah Longchen. Yang satunya lagi berada di pusat ledakan. Saat itu, tubuhnya hancur berkeping-keping. Ia jatuh dari langit dengan suara keras dan mendarat di tanah. Darah berceceran di mana-mana dan menimbulkan awan debu. Orang yang terluka parah ini sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dan terluka parah. Semua orang tahu siapa orang ini. Dia seperti legenda. Dia adalah orang yang tidak berguna di masa kecilnya, tetapi dia membalikkan keadaan di usia muda dan akhirnya memperoleh warisan naga ilahi. Dia adalah ahli nomor satu dari generasi baru Istana Kaisar Roh Pedang, Wang Chen. Orang seperti itu bisa saja ditulis dalam sebuah legenda, tapi saat ini, dia terluka parah dan jatuh ke tanah. Puluhan ribu orang nyaris mati lemas dan terdiam. Mereka mengangkat kepala dengan susah payah dan menata pria di langit yang juga terluka tetapi dapat berdiri tegak dengan pedang panjang abu-abu di tangannya. Itu benar. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia adalah Longchen dan bukan Wangchen. Wangchen sesungguhnya dikalahkan. Sebelum dia benar-benar berubah menjadi naga dan menunjukkan kekuatan terkuatnya, dia sebenarnya telah dikalahkan. Itu adalah kekalahan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terbayangkan. Kekalahan yang tak terbayangkan inilah yang membuat mereka sangat terkejut pada Longchen. Tidak diragukan lagi, ledakan mengerikan itu disebabkan oleh Longchen. Dia menggunakan serangan eksplosif itu untuk menghancurkan sendiri Void Refinement Divine Ability milik Wangchen. Sebelum Wangchen berubah menjadi naga, dia menggunakan Void Refinement Divine Ability miliknya. Ledakan puluhan juta tetesan darah berkumpul menjadi ruang kecil, menyebabkan tubuh Wangchen terluka parah. Jika bukan dia, tetapi orang lain yang tidak memiliki tubuh fisik yang kuat seperti seniman bela diri naga, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping. Keheningan ini berlangsung selama sepuluh tarikan napas penuh. Selama proses ini, semua orang mengalami guncangan terbesar di hati mereka sampai pria di langit yang memandang rendah semua makhluk hidup benar-benar menukik ke bawah dengan pedang pembunuh dewa. Pedang pembunuh dewa menunjuk ke kepala Wangchen yang terluka parah. Longchen akan membunuh Wangchen. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang adalah yang pertama bereaksi. Wangchen tidak boleh mati. Dalam sekejap, 30 ahli alam kesengsaraan Nirvana akan mengambil tindakan. Di sisi Istana Kaisar bela diri sejati, Wenren Jingtou meraung, Istana Kaisar Roh Pedang, apakah kamu lupa taruhannya? Apakah kamu ingin menjadi pengecut? Raungannya menyebabkan lawan menghentikan langkah mereka. Si, R, pergi dan hentikan dia. Nenek Yan menemukan celah dalam taruhan itu dan berteriak. Sebelumnya, ketika Ling Song mengatur taruhan, dia mengatakan bahwa ini adalah dendam antara generasi muda dan mereka tidak bisa ikut campur. Longchen dan Wangchen bukan satu-satunya yang memiliki dendam terhadap generasi muda. Lingqi juga seorang junior. Wangchen tiba-tiba kalah dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Dia hampir dibunuh oleh Longchen. Orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang sangat cemas. Dapat dikatakan bahwa Wangchen adalah harapan generasi baru Istana Kaisar Roh Pedang setelah hilangnya pemimpin besar Roh Pedang. Jika Wangchen meninggal di sini, itu akan sangat serius. Meskipun Wangchen dan Wangchao adalah saudara, ada kesenjangan besar antara status mereka. Tidak ada yang peduli jika Wangchao meninggal, tetapi Wangchen berbeda. Di saat putus asa, Nenek Yan teringat pada Lingqi. Lingqi selalu patuh padanya, tetapi kali ini dia tidak bergerak. Baru setelah Nenek Yan berteriak, dia melirik wanita tua itu dengan tidak sabar. Pakaian putihnya berkibar, dan tubuhnya yang ramping berguling di depan Wangchen. Tempat Wangchen jatuh tidak jauh darinya. Karena itu, dia selangkah lebih cepat dari Longchen. Tentu saja, dilihat dari kecepatan Lingqi, dia juga berada di alam kesempurnaan agung dari Dao Beladiri. Setelah ditekan oleh Void Refinement Define Ability untuk waktu yang lama dan menggunakan Ancient Blood Reason Formation Diagram, yang menghabiskan banyak energi, kekuatan Longchen telah habis dan dia juga terluka. Alasan mengapa dia tetap berada di udara untuk waktu yang singkat adalah untuk mengonsumsi Immortal Essence sehingga dia bisa sedikit pulih. Dalam waktu yang singkat, wanita acu-ta'acu dalam gaun putih berkibar muncul di depan Wangchen. Dengan Lingqi menghalanginya, Longchen tidak dapat benar-benar membunuh Wangchen. Longchen mengerti betapa beruntungnya dia dalam pertempuran ini. Wangchen tidak terlalu menganggapnya penting pada awalnya, itulah sebabnya mereka bertarung dengan kecepatan lambat. Dia semakin terkejut sampai akhirnya dia diprovokasi oleh Longchen dan memutuskan untuk berubah menjadi naga. Namun, sudah terlambat. Longchen tiba-tiba menyebabkan diagram formasi neraka darah kuno meledak. Jika dia menunjukkan tubuh naga ilahinya yang sebenarnya sejak awal, ledakan formasi penjara darah kuno Longchen mungkin tidak akan melukainya sama sekali. Hanya keberuntungan saja dia mampu mengalahkan Wangchen kali ini, jadi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Longchen hendak melancarkan serangan lain dan membunuhnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang pernah bersamanya sepanjang hidup dan mati ternyata akan menghalangi jalannya untuk membunuh. Pedang pembunuh dewa yang tajam dan haus darah tidak akan bisa mendapatkan kembali ketajaman aslinya di hadapan wanita ini. Jantung Longchen berdebar kencang. Dia segera menghentikan pedang pembunuh dewa yang hendak dilepaskannya dan mendarat di depan lingki. Sudah lama sejak dia menatapnya dengan saksama. Longchen menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki perasaan yang aneh. Mereka jelas orang yang sama, bahkan roh bela diri dewa adalah miliknya, mengapa ada perbedaan seperti itu. Dia tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Si kecil, tidak peduli apapun yang telah kau lakukan, minggirlah dan biarkan aku membunuhnya. Longchen berdiri di depannya. Dia begitu dekat dengan wanita yang dia dambakan, tetapi dia tidak bisa maju untuk memeluknya. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tatapan mata lingki masih sedingin sebelumnya, dan aura pembunuh perlahan menyebar dari tubuhnya. Sebuah pedang panjang berwarna hitam, sangat biasa namun dipenuhi aura aneh, baru saja muncul di tangan lingki yang cantik dan halus. Longchen terkejut. Ini adalah pedang lingki. Dia sudah lama tidak melihat pedang lingki. Bahkan ketika dia bersama lingki selama setengah tahun, dia belum pernah melihatnya mengeluarkan pedang lingki. Namun kali ini, dia benar-benar mengarahkan pedang lingki ke Longchen dan berkata kepada Longchen dengan cara yang sangat tidak dikenalnya, nyahlah. Puluhan ribu orang menyaksikan adegan ini dalam keheningan total. Ini jauh berbeda dari apa yang mereka harapkan. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan ketidakpercayaan dan keterkejutan mereka atas hasil pertempuran ini. Mereka juga tidak dapat menggambarkan rasa hormat dan ketakutan mereka terhadap pemuda ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Longchen pasti akan menjadi lebih terkenal di tiga wilayah dan sembilan dunia. Namanya akan menyebar hingga jutaan mil. Dan sekarang, dia berhadapan dengan pemeran utama wanita dalam ceritanya, dan orang yang ingin dia lindungi adalah tunangannya. Di mata orang banyak, meskipun Longchen secara ajaib menang dalam pertempuran, di Medan Cinta, dia telah benar-benar dikalahkan. Longchen merasa seakan-akan disambar petir saat Lingxi berkata, enyahlah. Dia menatap Lingxi dengan linglung. Meskipun dia tahu bahwa Lingxi tampaknya telah berubah, bagaimana mungkin dia berubah sedemikian rupa? Kamu benar-benar tidak mengenalku. Mulut Longchen kering saat dia bertanya. Dia menyadari bahwa tubuhnya dalam keadaan hening. Seolah-olah napasnya tersangkut di tenggorokannya, dan dadanya kering dan kering. Dia tidak bisa bernapas sama sekali. Wanita muda yang memegang pedang Lingxi itu memperlihatkan senyum yang belum pernah dilihat Lingxi sebelumnya. Dia mencibir dan berkata, siapa yang tahu siapa dirimu. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun hanya karena kamu mengalahkan Wangchen. Jika dia berubah menjadi naga sebelumnya, dia tidak akan sebanding denganmu. Istana Kaisar Roh Pedangku bukanlah sesuatu yang dapat dihujat oleh karakter kecil sepertimu. Jika kamu tidak tersesat, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Suara ini seperti pisau yang diukir di hati Longchen. Dia benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat ini, dia berdiri di depan Wangchen, dan dia merasa sangat tidak berdaya. Jika dia harus melawan Wangchen, tidak peduli seberapa kuat lawannya, Longchen bahkan tidak akan mengerutkan kening. Namun, ketika dia melihat mata Lingqi yang tanpa emosi, dia merasa seolah-olah hatinya akan terkoyak. Tangan yang memegang pedang pembunuh dewa bahkan tidak bisa memegangnya dengan erat. Longchen mengamati segala hal tentang Lingqi, termasuk mata iblis pemakan jiwa dan roh bela diri dewa. Longchen sangat mengenalnya. Namun, kepribadian dan ingatannya telah berubah. Atau mungkin, orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang telah menggunakan metode jahat pada Lingqi untuk membuatnya melupakan segalanya, menyebabkan Lingqi menjadi seperti ini. Tiba-tiba, kebencian dan kemarahan di hati Longchen meledak dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melihat ke arah Istana Kaisar Roh Pedang dengan matanya yang haus darah. Longchen menggertakan giginya dan menggeram. Mengabaikan tatapan puluhan ribu orang, dia bertanya, Biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu melakukan sesuatu padanya sehingga dia menjadi seperti ini? Di mana ingatannya? Kebencian dan kebencian yang mengerikan terkumpul di mata merah darah itu mengejutkan Ling Song dan yang lainnya. Nenek Yan mengerutkan kening dan berkata, Jangan terlalu banyak berpikir. Dia hanya berpikir bahwa kamu tidak layak untuknya. Juga, itu sudah cukup untuk hari ini. Jadi bagaimana jika kamu menang karena keberuntungan? Dia tetap tidak akan menyukaimu. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuh Wangchen. Pergi, dan jangan pernah kembali ke Istana Kaisar Roh Pedang lagi. Perkataan Nenek Yan merupakan pukulan bagi Longchen. Namun, Longchen tidak percaya bahwa Ling Qi tidak akan berubah pikiran setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Selain itu, dari perilakunya hari ini, dia tidak terlalu menyukai Wangchen. Dia tampaknya suka membunuh. Dia memiliki tubuh seperti peri, tetapi dia menyembunyikan semua emosi dan kepribadian negatifnya. Kau benar-benar berisik seperti lalat. Ling Qi semakin kesal saat melihat bahwa dia benar-benar membuat masalah. Dia tidak lagi menghalangi Wangchen, tetapi langsung menyerbu ke arah Longchen dengan pedang Ling Qi di tangannya. Tindakan ini semakin mengejutkan semua orang. Banyak orang tidak bisa menahan rasa sedih untuk Longchen. Wanita inilah yang selama ini dikejar Longchen. Dia rela menyerahkan segalanya untuknya, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkannya. Namun, dia berakhir seperti ini. Akhir cerita seperti itu membuat orang merasa tidak berdaya dan kasihan pada Longchen. Hari ini, dia seperti pahlawan, tetapi sayangnya, bahkan seorang pahlawan pun tidak dapat menahan pesona seorang wanita cantik. Pada saat Ling Qi menyerang, bintik-bintik putih di tubuh Longchen telah menyebar ke seluruh tubuhnya, hanya menyisakan kepalanya yang tidak tersentuh. Longchen tidak berminat untuk memperhatikan bintik-bintik putih itu, yang tampaknya sangat cemas. Dia hanya memperhatikan Ling Qi, yang mengayunkan pedangnya ke arahnya dengan ganas. Dan orang yang dia lindungi adalah Wangchen. Adegan ini benar-benar bertolak belakang dengan apa yang dibayangkan Longchen. Semua yang telah dilakukannya adalah untuk hari ini, tetapi ketika ia secara ajaib mengalahkan lawannya, akhirnya justru bertolak belakang. Bahkan orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang berpikir bahwa kemenangannya hanyalah sebuah kebetulan. Longchen sudah terluka parah, dan luka di jantungnya bahkan lebih parah. Ling Qi sangat kuat sejak awal, dan dengan pedang Ling Qi yang aneh di tangannya, dia melepaskan gerakan membunuh yang paling kejam. Untuk sesaat, dia benar-benar mampu memaksa Longchen mundur. Longchen sama sekali tidak punya cara untuk melawan wanita ini. Dia telah bertahan, bertahan untuk mengungkap apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang diam-diam melindungi Wang Chen dan membawanya pergi. Dengan kemampuannya, dia seharusnya sudah mulai pulih sekarang. Ketika Wang Chen pulih, Longchen tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya lagi. Namun, dia tidak peduli. Jika dia bisa mengalahkannya sekali, dia bisa mengalahkannya lagi. Yang dia pedulikan adalah Ling Qi. Mengapa dia dalam kondisi seperti ini? Apa yang terjadi padanya? Pedang Ling Qi akhirnya dapat dikatakan telah memperlihatkan kekuatan mistisnya. Setiap kali Ling Qi mengacungkan pedang, Longchen merasakan Roh Bela Diri Dewanya berdebar-debar. Jika tebakannya benar, pedang mistis ini memiliki efek paling mistis, bahkan melampaui pedang pembunuh dewa. Ini karena pedang itu tidak menyerang tubuh fisik, tetapi Roh Bela Diri Dewa. Di hadapan Pedang Ling Qi, Longchen sama sekali tidak berdaya. Sama seperti seniman Bela Diri lainnya, begitu mereka terkena serangan, Roh Bela Diri Dewa mereka akan lenyap. Bahkan jika tubuh fisik mereka tidak mati, mereka akan langsung mati. Ling Qi melancarkan gerakan pedangnya, menyelimuti Longchen sepenuhnya dalam jangkauan Pedang Ling Qi. Pedang astral yang transparan menari-nari di mana-mana, menyapu ke arah Longchen, menutup semua rute pelariannya. Serangan Ling Qi bahkan lebih kejam daripada serangan Wang Chen. Begitu dia melancarkan gerakannya, dia tidak berencana untuk membiarkan Longchen hidup. Pedang Ling Qi ini memiliki kekuatan dewa yang mengerikan. Tidak hanya itu, Longchen belum menemukan jejak rune dao di tubuhnya. Meskipun tidak memiliki rune dao, pedang itu masih mampu memiliki kekuatan seperti itu. Nilainya tidak terukur. Ling Qi. Longchen tidak bergerak. Dia tidak bisa menyerang wanita ini. Di bawah pengepungan pihak lain, dia mundur berulang kali, mencoba membangunkannya dan berkomunikasi dengannya. Sayangnya, semuanya tampak sia-sia. Tatapan mata pihak lain yang dingin dan mematikan membuat Longchen mundur berulang kali. 1423. Ledakan terakhir dari formasi penjara darah kuno telah menghabiskan banyak energi Longchen. Kekuatan ilahi pemurnian kekostongan Wangchen juga telah melukainya. Ling Qi terus maju dan sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Longchen. Longchen bisa melihat melalui matanya. Dia tidak percaya bahwa Ling Qi akan melakukan ini dengan sengaja. Dia pasti memiliki kesulitannya sendiri yang tidak ingin diketahui orang lain. Aku tidak mengenalmu. Jangan panggil namaku. Gadis seputih salju di depannya memiliki niat membunuh di matanya. Pedang Ling Qi menyerang Longchen dari sudut yang licik. Juga, kamu bisa mati sekarang. Ling Qi tiba-tiba mencibir. Sejujurnya, kekuatannya sudah berada di alam penyempurnaan agung dari jalan bela diri. Kekuatan di tubuhnya agak mengerikan. Dia bahkan memiliki kekuatan yang aneh. Ketika mereka bertarung, kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan ahli alam Nirvana. Terutama pedang Ling Qi, mustahil untuk bertahan melawannya. Pada saat ini, dia mengucapkan kalimat terakhir dan melakukan gerakan membunuh yang lebih mengerikan tanpa ampun. Dia maju ke arah Longchen dengan tekad yang kuat. Pedang pembunuh dewa milik Longchen sangat tajam. Dia sama sekali tidak bisa menyerang kekasihnya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Namun, dia tidak bisa bertahan secara pasif terhadap sesuatu seperti pedang Ling Qi. Teknik pedang Void. Di bawah kendali Ling Qi, area tempat mereka bertarung dipenuhi dengan bayangan pedang Ling Qi. Dia sama sekali tidak memberi Longchen kesempatan untuk pulih. Pedang Ling Qi akhirnya memadatkan ki pedang hitam dan menusuk ke arah Longchen. Longchen tidak punya pilihan lain selain melakukan seni pembunuh dewa. Pedang Qi yang diciptakan oleh teknik pedang Void Ling Qi bahkan memiliki dampak besar pada jiwa bela diri dewa. Longchen hanya bisa menggunakan seni pembunuh dewa untuk menghancurkannya sepenuhnya. Tentu saja itu hanya tiruan dari kata pertama pedang pembunuh dewa. Meski begitu, dengan kemampuan Longchen saat ini, ia masih mampu menghancurkan teknik pedang lawannya. Kekuatan seni pembunuh dewa cukup kuat. Setelah menghancurkan serangan lawannya, ia masih memiliki cukup energi yang tersisa untuk memberikan kerusakan pada Ling Qi. Longchen tidak mau bergerak, tetapi pihak lain terlalu aneh. Jika dia tidak bergerak sekarang, dia akan terbunuh. Melihat tatapan matanya yang acu-ta'acu, Longchen tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman. Dia selalu mengendalikan segalanya, tetapi perubahan Ling Qi hari ini berada di luar kendalinya, yang membuatnya kehilangan akal sehatnya beberapa kali. Dia dapat mengalahkan Longchen, tetapi dia tidak dapat mengalahkan Ling Qi. Untungnya, dia akhirnya mengambil keputusan. Tepat saat seni pembunuh dewa hendak menyerang Ling Qi, ekspresi Ling Qi tiba-tiba berubah. Tangannya lemas, dan matanya kembali ke ekspresi yang sudah dikenal Longchen. Dia menatap Longchen dengan penuh semangat. Kelembutan dan kegembiraan di matanya membuat Longchen tanpa sadar linglung. Ini adalah ekspresi Ling Qi yang sudah dikenalnya. Dia segera menarik teknik pedangnya. Serangannya ditujukan pada musuh. Dia benar-benar tidak bisa menyerang wanita yang telah dicintainya selama bertahun-tahun. Tepat saat Longchen menarik kembali teknik pedangnya, dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Ling Qi di depannya masih acuh-ta'acuh dan haus darah. Tatapan menyedihkan yang tiba-tiba dia tunjukkan tadi hanyalah sebuah sandiwara untuk menipu Longchen. Aktingnya begitu nyata sehingga Longchen tidak bisa menahannya sama sekali. Betapapun dinginnya sikapnya terhadap musuh-musuhnya, pembelaannya terhadap rakyatnya sendiri, terutama terhadap wanitanya sendiri, masih sangat rendah. Tepat saat dia menarik pedang pembunuh dewa miliknya, Ling Qi melancarkan jurus pamungkasnya. Pedang Ling Qi miliknya menebas ke arah Longchen dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam keadaan putus asa, Longchen hanya bisa menggunakan pedang pembunuh dewa untuk menangkis. Namun, dia sudah kehilangan inisiatif. Ling Qi dengan mudah menepis pedang pembunuh dewa, menyebabkan rasa sakit yang tajam di kepala Longchen. Pedang Ling Qi berubah lagi dan menembus dada Longchen, keluar dari punggungnya. Suara mendesing. Melihat kejadian itu, masa mulai ribut. Longchen merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Dunia di depannya mulai berubah dari berwarna-warni menjadi hitam dan putih. Wanita di depannya memiliki senyum dingin di wajahnya dan menatap Longchen dengan mata penuh penghinaan. Namun, penampilannya menjadi semakin kabur. Dapat dikatakan bahwa meskipun pedang Ling Qi telah menembus tubuhnya, jiwanyalah yang terluka. Yang lebih penting, itu adalah hatinya. Pada saat ini, Longchen akhirnya percaya bahwa pihak lain akan benar-benar membunuhnya tanpa ragu-ragu. Untuk membunuhnya, dia bahkan bersedia menggunakan trik untuk menipunya. Apakah ini masih Ling Qi? Bukan saja jiwa bela diri dewa Longchen yang terluka, tetapi hatinya juga dalam keadaan patah hati. Dia terduduk lemas di tanah, hampir berlutut. Namun, saat dia hampir putus asa, Ling Qi mengatakan sesuatu yang membuatnya sadar. Dasar bodoh. Aku bukan Ling Kimu. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Haha, tapi kau akan mati. Saat dia berbicara, pedang Ling Qi ditarik keluar. Dia mengangkat pedang Ling Qi tinggi-tinggi dan tatapannya dingin. Dia akan membunuh Longchen. Longchen samar-samar mendengar kata-kata itu. Dia akhirnya tersadar. Orang di depannya mengatakan bahwa dia sama sekali bukan Ling Qi. Bagaimana mungkin Ling Qi yang asli seperti ini? Namun, mereka adalah orang yang sama persis. Semuanya sama. Mengapa mereka dua orang yang berbeda? Sekalipun mereka saudara kembar, tidak mungkin mereka bersikap seperti ini. Karena dia bukan Ling Qi, dia pasti musuh. Namun, saat ini, kesadaran Longchen kabur dan jiwa bela diri dewanya terluka parah. Bahkan jika dia ingin melawan, tidak ada cara. Dia hanya bisa menyalahkan obsesinya karena terlalu kuat, yang menyebabkan dia ditipu oleh Ling Qi di depannya ini. Kalau tidak, Longchen mungkin tidak akan membiarkannya berhasil bahkan jika dia menghabiskan banyak energi untuk melawan Wangchen. Dia hampir mati, tetapi dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ini tidak diragukan lagi sangat menyedihkan. Sebelum pihak lain membunuhnya, bahkan jika Longchen memiliki sedikit kesadaran yang tersisa, dia masih memiliki keinginan yang luar biasa untuk hidup. Dia mengendalikan tubuhnya dan melarikan diri ke arah Istana Kaisar bela diri sejati. Bayangan kematian membayangi kepalanya, tak dapat menghilang. Longchen merasa sangat lelah, dan ia butuh tempat untuk tidur nyenyak. Hari ini, ia telah mencapai prestasi luar biasa yang membuat semua orang tercengang. Pada akhirnya, ia hanya kalah dari orang yang ia cintai. Jika bukan karena lawan terakhirnya persis seperti Ling Xi, ia tidak akan kalah. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia bertemu dengan pelukan lembut, dingin, namun hangat. Seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat, Longchen memeluknya erat-erat. Dia tahu siapa orang ini. Dia adalah Li Suanji. Ketika Longchen gagal karena obsesinya, dia dengan tegas melangkah maju. Kesadaran Longchen tidak jelas, tetapi dia bisa merasakan bahwa tubuh Li Suanji dipenuhi dengan kemarahan. Energi gelap mulai terbentuk di tubuhnya dan perlahan-lahan meletus. Di mata orang lain, ketika Ling Xi hendak membunuh Longchen, gadis berpakaian hitam sedingin es dari Istana Kaisar bela diri sejati bergegas maju tanpa ragu-ragu dan menyelamatkan Longchen. Pada saat yang sama, kedua wanita cantik yang dapat menggulingkan kerajaan ini saling menatap dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kecantikan dan bakat mereka tak tertandingi di antara generasi wanita baru. Namun sekarang, mereka bertabrakan karena pria yang sama. Mata, Ling Qi, dipenuhi dengan niat membunuh dan ketidakpedulian, sementara hati Li Suanji sakit untuk Longchen. Terhadap apa yang disebut Ling Qi di depannya ini, dia hanya merasakan kemarahan dan kebencian yang tak berujung. Dia telah melihat semua yang telah terjadi sebelumnya. Dan siapa kau? Ling Qi, mengangkat dagunya yang seputih salju tinggi-tinggi. Ling Qi mengarahkan pedangnya ke arah Li Suanji dan bertanya dengan dingin dan arogan. Longchen tidak mendengar jawaban Li Suanji, tetapi dia bisa merasakan bahwa wanita di pelukannya yang melindunginya tampaknya memiliki kekuatan yang bukan miliknya. Kekuatan itu bangkit bersama amarahnya. Dia tahu betapa banyak kesulitan yang dihadapi Longchen hari ini. Dia telah mengalahkan Longchen pada akhirnya karena dia ingin membuat Ling Qi terkesan. Dia ingin menggerakkan Ling Qi. Tetapi dia seperti orang bodoh, dan pada akhirnya, dia hampir dibunuh oleh wanita ini. Li Suanji sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi antara Longchen dan dirinya. Dia hanya merasakan sakit dan amarah di hatinya. Selain itu, ada niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Dia memeluk Longchen seperti induk binatang yang melindungi anaknya dan menatap tajam ke arah gadis yang seperti peri namun acuh tak acuh di depannya. Dia melindungi Longchen dan berkata dengan nada dingin, aku melihat betapa besar usaha yang dia lakukan, dan itu semua untukmu. Kupikir kau orang baik, tapi aku tidak menyangka kau begitu kejam. Kau tidak layak untuknya. Ling Qi tertawa dan berkata, jadi kamu adalah wanitanya. Aku pikir dia tergila-gila padamu, tetapi ternyata dia memang seperti itu. Kenapa? Aku ingin membunuhnya. Apakah kamu tidak yakin? Sikapnya yang meremehkan dan ekspresi mengejeknya menantang kendali Li Suanji yang rapuh. Kekuatan dalam tubuhnya semakin kuat dan kuat. Itu adalah kekuatan yang bukan miliknya. Secara samar, Longchen melihat jarum hitam di telapak tangan Li Suanji. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tusukan pedang lingki membuat roh bela diri dewanya pusing saat ini. Dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dia sangat cemas. Dia tahu bahwa Li Suanji akan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dia tahu bahwa wanita konyol ini akan melakukan ini. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali martabat Longchen. Tetapi Longchen tidak bisa menghentikannya. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bertarung. Untungnya, pihak lain bukanlah lingki yang sebenarnya. Li Suanji sudah sangat marah. Tubuhnya yang dingin menyembunyikan gunung berapi yang mengerikan. Dia berbalik dan menempatkan Longchen di tempat yang aman. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju lingki. Puluhan ribu orang membuat banyak kegaduhan. Longchen ingin tahu apa yang sedang terjadi, tetapi kesadarannya semakin kabur. Dia tidak pernah menyadari bahwa kekuatan pedang lingki begitu mengerikan. Jika berada di tangannya, dia dapat mengendalikan tubuh dengan satu pedang dan membunuh jiwa dengan pedang lainnya. Kekuatan kombinasi itu tak terbayangkan. Apa yang terjadi hari ini adalah salah perhitungan di pihaknya. Dia terlalu ceroboh, dan pada akhirnya, dia jatuh ke dalam perangkap lingsi, menyebabkan kemenangannya sebelumnya menjadi sia-sia. Dia tidak dapat membunuh Wangchen, dan dia telah terluka parah. Bahkan Li Suanji mungkin dalam kesulitan. Longchen sangat cemas, dan dia bahkan membenci dirinya sendiri. Namun, di bawah kekuatan pedang lingsi, yang paling bisa dia lakukan adalah menonton pertempuran. 1424 Di Alun-Alun Pusat, pertarungan antara dua pemuda jenius telah berubah menjadi pertarungan antara dua gadis muda yang tak tertandingi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Karena mereka dianggap junior, para seniman beladiri dari Istana Kaisar beladiri sejati dan Istana Kaisar roh pedang tidak terburu-buru untuk bergerak. Kekuatan, Lingki, jelas lebih kuat daripada Li Suanji. Li Suanji baru saja berada di puncak tingkat ke-9 alam beladiri ilahi, tetapi pada saat ini, Li Suanji menunjukkan kekuatan penekan yang kuat. Ini semua karena jarum hitam aneh yang diperolehnya di kota sia-sia. Dari kelihatannya, nilai jarum hitam aneh itu jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Li Suanji mungkin sudah tahu tentang keanehannya sejak lama, tetapi dia tidak pernah menyebutkannya. Sebaliknya, dia diam-diam menyembunyikan rahasia ini. Hanya ketika dia melihat Longchen ditikam oleh Lingki, dia tidak bisa lagi menahannya. Setelah ditusuk oleh pedang Lingki, Longchen hanya memiliki persepsi samar. Persepsi yang tersisa semuanya terfokus pada pertarungan antara kedua wanita itu. Sejujurnya, Longchen tidak menyangka bahwa mereka akan bertarung. Untungnya, salah satu dari mereka bukanlah Lingki yang sebenarnya. Pada saat ini, hati Longchen terikat pada Li Suanji. Dia gugup dan khawatir padanya. Mengenai apakah itu, Lingki, yang sebenarnya, Longchen tidak peduli dengan hidup atau matinya. Jika memungkinkan, Longchen bahkan akan mencari tahu apa yang telah terjadi dan membunuhnya sendiri. Karena jarum hitam itu, Li Suanji telah berubah terlalu banyak. Longchen samar-samar merasa bahwa ada makhluk hidup yang tersembunyi di dalam jarum hitam itu. Benda ini seharusnya seperti jimat naga void, menyembunyikan makhluk hidup di dalamnya, dan Li Suanji tampaknya meminjam kekuatannya. Ini adalah semacam kekuatan gelap. Di bawah pengaruh kekuatan Li Suanji, seluruh alun-alun pusat berubah menjadi wilayah kegelapan. Ini adalah kegelapan yang paling murni, tanpa jejak cacat. Di mata Longchen, dua sosok bertarung dengan sengit di depannya. Yang satu berpakaian putih, seperti peri, sementara yang lain diselimuti kegelapan. Dia aneh dan memikat, penuh misteri, seperti Dewi dalam kegelapan. Dua sosok itu, satu hitam dan satu putih, bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Longchen tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dari seruan para penonton, dia bisa tahu bahwa intensitas pertempuran mereka tidak kalah dari pertempuran antara Longchen dan Wangchen. Angin menderu, dan kipedang dari pedang lingki menari-nari ke segala arah, membuat orang-orang gemetar. Seolah-olah sentuhan sekecil apapun dari pedang lingki akan menyebabkan jiwa seseorang terbang menjauh dan berhamburan. Lingki, ini seharusnya menjadi orang yang menggali kekuatan sejati pedang lingki. Di sisi lain, jarum hitam yang hampir tak terlihat itu menari liar di langit, dan bahkan menempel pada rambut hijau Tuali Suanji. Jarum itu berubah menjadi ribuan jarum dan mengelilingi segala sesuatu di wilayah kegelapan. Kekuatan tajam jarum hitam itu sama mengerikannya. Baik pedang lingki maupun jarum hitam, pada dasarnya keduanya adalah senjata yang mematikan. Melihat wanita yang diselimuti kegelapan itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya, bahkan sampai bertarung melawan, Lingxi, di depan puluhan ribu orang demi dirinya, bahkan sampai menggunakan kekuatan yang bukan miliknya, Longchen merasa sangat tersentuh. Dia memikirkan semua hal yang telah dialalui bersama Li Suanji. Wanita ini selalu berada di sisinya tanpa keluhan, namun dia telah berjuang dan bekerja keras untuk wanita lain tepat di depannya. Dia merasa sangat kasihan padanya. Suanji, hati Longchen bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia tersentuh oleh wanita ini. Untuk mendapatkan kembali harga diri dan cintanya, dia telah berjuang sangat keras, tetapi pihak lain hanya bisa diam-diam mengorbankan dirinya untuknya. Itu juga sama untuknya. Kali ini, dia berani menyerang Lingqi tanpa ragu-ragu. Itu juga merupakan cara untuk melampiaskan emosi di hatinya, dan pada saat yang sama, itu juga karena dia marah. Dia sangat mencintai Longchen, tetapi Lingqi telah tanpa ampun menyakiti tubuh dan hidupnya. Ini membuat Li Suanji tidak dapat mentolerirnya. Pada saat ini, untuk memobilisasi kekuatan jarum hitam, dia telah mencapai semacam kesepakatan dengan keberadaan di dalam jarum. Tidak peduli apa yang harus dia bayar, itu sepadan. Dia adalah orang yang berani mencintai dan membenci, dan apa yang telah dilakukan Lingqi sebelumnya telah membuatnya membencinya. Jadi, tidak peduli apa yang telah terjadi antara Longchen dan wanita ini di masa lalu, Li Suanji hanya memiliki satu oksesi di dalam hatinya, dan itu adalah membunuhnya. Ketika seorang wanita marah, itu sangat menakutkan, terutama dirinya. Pada saat ini, dia tampak telah jatuh ke dalam keadaan gila, dan matanya merah. Dengan kekuatan tingkat ke-9 dari alam bela diri ilahi, dia secara tak terduga telah mengalahkan Lingqi, yang telah mencapai penyelesaian besar seni bela diri, dan terus mundur. Siapa kamu sebenarnya? Apa kualifikasimu untuk menyerangku? Mata Lingqi dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berteriak keras. Wajah Li Suanji muram dan dingin. Ribuan jarum hitam menyembul dari tangannya, dan mengelilinginya sepenuhnya. Tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan, dan matanya yang merah penuh dengan kekuatan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Bao, kataku, aku tidak tertarik pada Longchen ini, aku akan memberikannya padamu. Dia tidak tahu mengapa, meskipun wanita di depannya tidak terlihat kuat, dia selalu merasakan ancaman mematikan darinya, yang membuatnya merasa takut, dan kata-kata yang diucapkannya menjadi semakin berlebihan. Aku benar-benar merasa sedih untuknya, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang seperti itu. Suara sedingin es sepertinya bergema di telinga Lingqi. Li Suanji jelas tahu berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan Longchen agar bisa mengikuti wanita ini, namun dia tidak menyangka bahwa wanita ini akan begitu kejam, yang mana benar-benar di luar dugaan Li Suanji. Orang macam apa aku ini? He he, ini aku, jadi apa? Jangan terlalu memaksaku, aku juga tidak mudah dihadapi. Teriak Lingqi dengan keras. Melihat gadis sombong ini, hati Li Suanji sudah dipenuhi amarah. Saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, dia sudah mengambil keputusan. Apa yang terjadi selanjutnya, Longchen tidak dapat melihat dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa Li Suanji mempertaruhkan nyawanya, dia menciptakan keajaiban demi keajaiban, dan bahkan ketika dia gagal, dia terus bangkit dan berjuang, tidak pernah jatuh. Oksesi dalam hatinya adalah untuk membunuh lawan di depannya ini, untuk membalas dendam demi Longchen dan dirinya sendiri. Ketika kemarahan seorang wanita berkobar, itu sangat menakutkan. Li Suanji adalah orang yang menolak untuk mengakui kekalahan, sama seperti Longchen. Setiap kali dia menyerang, orang-orang di sekitarnya akan terkejut. Tentu saja, Lingqi dengan pedang Lingqi sangat sulit dihadapi. Dia seperti landak, setiap kali Li Suanji melukai lawannya, dia juga akan menerima serangan balik. Pertarungan ini seimbang, tetapi sangat sengit. Orang-orang di sekitar memiliki ekspresi yang sangat menarik di wajah mereka, mereka tidak menyangka pertarungan antara kedua gadis ini begitu sengit. Kalau bukan karena pertaruhan antara Istana Kaisar Beladiri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang, pertempuran ini tidak akan berlanjut seperti ini. Longchen mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Setelah ditusuk oleh pedang Lingqi, dia sudah dalam proses pemulihan. Dia ingin memberitahu Li Suanji bahwa Lingqi di depannya bukanlah Lingqi yang sebenarnya, sehingga kemarahan di hatinya akan sedikit berkurang. Namun, bagi Longchen saat ini, sangat sulit baginya untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Dia hanya bisa melihat bahwa selama pertempuran, Li Suanji terkena pedang Ki Lingqi beberapa kali, tetapi matanya merah dan dia masih belum pingsan. Di sisi lain, jubah putih salju Lingqi sudah ternoda banyak darah. Semakin dia bertarung dengannya, semakin dia ketakutan. Kamu gila, enyahlah. Dia menggunakan pedang Lingqi dan melancarkan gerakan lain. Dalam sekejap, seluruh wilayah gelap dipenuhi dengan ki pedang Lingqi yang transparan. Awalnya dia mengira Li Suanji akan menghindar, tetapi dia telah meremehkan kemarahan dan kebencian wanita ini. Ketika lawannya melakukan gerakan ini, dia benar-benar menyerang Lingqi tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menerima beberapa pukulan, sampai tubuhnya juga kabur, sampai tubuhnya juga berlumuran darah. Tapi kenapa? Ketika dia memikirkan bagaimana Longchen terluka oleh wanita ini, dan ketika dia melihat wajah jelek wanita ini, hanya ada satu hal yang tersisa di benaknya, dan itu adalah membunuhnya. Dia punya keinginan yang tak tertandingi untuk membunuhnya. Senior, aku ingin membunuhnya. Dikelilingi oleh pedang Ki Lingqi yang tak terhitung jumlahnya, Li Suanji mengucapkan kalimat ini. Apakah kau sudah memutuskan untuk mengikutiku? Dia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Ya, Li Suanji menganggup tanpa ragu, matanya dipenuhi dengan tekat. Anak baik, tetapi jika kau mengikutiku, kemungkinan kau akan muncul di sisinya di masa depan akan sangat kecil. Apakah kau tidak menyesalinya? Suara misterius itu berbicara lagi. Wen Xin, aku tidak menyesal melakukan sesuatu. Li Suanji melirik Longchen di bawah, memejamkan matanya, dan dua aliran air mata mengalir. Baiklah, serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakan ini, dua sinar cahaya ilahi hitam tiba-tiba meledak dari mata Li Suanji, menembus langit dan bumi. Sebuah jarum ilahi hitam muncul di tangannya, bergetar ringan, dan banyak simbol kuno yang tak tertandingi muncul. Simbol-simbol hitam itu seperti ular kecil, dan sulit untuk melihat apa sebenarnya mereka. Kamu masih menolak untuk mengakui kekalahan. 30 meter di depannya, Lingqi tertawa dingin. Meskipun Li Suanji telah tampil sangat baik, jika dia ingin menjatuhkannya, setidaknya akan menghasilkan situasi yang merugikan. Karena itu, dia tidak takut. Namun, pada saat ini, wanita di depannya berubah. Dia mendapati dirinya terperangkap dalam dunia yang sepenuhnya tertutup, sepenuhnya terputus dari dunia luar. Di matanya, Long Chen telah menghilang, para ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang juga telah menghilang. Di ruang gelap yang aneh ini, hanya wanita berkulit hitam di depannya yang seperti dewa, menutupi langit dan matahari, menatapnya dengan pandangan meremehkan. Lingqi merasa bulu kuduknya berdiri. Indra perasanya sangat tajam, dan dia tahu bahwa kematian sudah dekat. Pada saat ini, dia buru-buru berkata, kamu telah menemukan orang yang salah. Aku bukanlah Lingqi yang dia cari. Aku adalah klon yang diciptakannya menggunakan teknik pemisahan jiwa. Lepaskan aku, atau kamu akan mati. N. Li Suanji tersenyum getir dalam hatinya. Jadi begitulah adanya. 1425 Awalnya dia mengira bahwa setelah membunuh wanita di depannya, bahkan jika dia harus pergi di masa depan, satu-satunya orang di hatinya mungkin adalah dia. Namun, dari mulut gadis muda ini, Li Suanji tahu kebenarannya. Mungkin di mata Longchen, Lingqi masih wanita sempurna yang paling dicintainya. Di masa depan, orang yang akan dirindukannya bukan hanya dia. Mungkin, dia benar-benar akan bersama dengan Lingqi yang asli, atau mungkin dia akan melupakannya. Namun, semuanya sudah mencapai titik ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Terlebih lagi, wanita di depannya telah menyakiti Longchen, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Mengenai masa depan, siapa yang bisa mengatakan dengan jelas apa yang akan terjadi di masa depan? Li Suanji yakin bahwa Longchen mungkin tidak akan melupakan tindakannya hari ini selama sisa hidupnya. Setelah dia pergi, dia akan mengikuti orang-orang yang lebih kuat dan jalan keabadian, tetapi dia akan hidup di dalam hatinya selamanya. Bunuh dia, senyum penuh arti muncul di wajah Li Suanji. Meskipun dia tahu kebenarannya, dia merasa semuanya masih sangat memuaskan. Selain itu, Lingqi yang sebenarnya bukanlah orang jahat. Pria yang dirindukannya dirawat oleh seorang wanita yang sangat disukainya, yang juga merupakan hal yang baik. Karena dia telah memilih untuk menempuh jalan ini, dia akan memiliki lebih sedikit waktu untuk menemani Longchen di masa depan, dan dia tidak mau memonopolinya seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang sempurna. Bagaimanapun, dia tidak tega melihat Longchen terluka dengan cara apapun. Dibandingkan dengan orang lain, dia merasa lebih kasihan pada pria ini. Dibawah tiga kata acuh-ta'acuh dari Li Suanji, Lingqi, terkejut dan buru-buru mencoba keluar dari pengepungan, tetapi dia tidak dapat menembus ruang tertutup ini sama sekali. Ruang ini milik kegelapan, dan bahkan memenjarakan semua indranya, membuatnya perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Semua perlawanan dan kengganannya, di mata Li Suanji, hanyalah lelucon. Dengan gerakan ringan, jarum hitam suci di tangannya menembus dahi halus, Lingqi, meninggalkan lubang kecil berdarah. Pada saat itu, mata Lingqi menjadi linglung, dan dalam waktu singkat, dia jatuh dari langit, matanya sudah kosong dan tak bernyawa. Dari pertarungan sengit antara keduanya hingga kematian Lingqi yang tiba-tiba, hanya sepersekian detik telah berlalu. Waktunya terlalu singkat, begitu singkatnya sehingga orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang masih bisa menyelamatkan Lingqi. Keindahan yang tak tertandingi itu, di tengah-tengah kengganan yang tak berujung, berubah menjadi mayat yang dingin. Hasil ini mengejutkan semua orang, termasuk Longchen. Dia tidak menyangka Li Suanji memiliki kekuatan seperti itu, begitu tegas dan menentukan, dan menghadapi begitu banyak tatapan tidak baik, semuanya demi dirinya. Pada saat ini, Longchen sudah pulih dan bisa berdiri. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa jarum hitam di tangan Li Suanji telah menembus dahi Lingqi. Meskipun wanita muda ini bukan orang yang dia inginkan, tetapi melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, Longchen masih sedikit terkejut. Untungnya, itu bukan dia yang sebenarnya, jika tidak, dia akan benar-benar menjadi gila. Dia, yang secantik peri, benar-benar berubah menjadi mayat dan jatuh dari langit, jatuh di depan Longchen. Pedang Lingqi tidak jauh dari mata Longchen. Pada saat ini, Lingqi telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Matanya yang kosong menoleh untuk melihat Longchen. Longchen bisa merasakan bahwa dia memiliki terlalu banyak kengganan dan ketidakpercayaan sebelum kematiannya. Tapi apapun yang terjadi, dia pantas mendapatkannya. Orang yang paling dikhawatirkan Longchen adalah Li Suanji. Dewi kegelapan ini telah turun dari langit dan muncul di hadapannya. Longchen tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kecantikannya saat ini. Di balik gaun hitamnya, sosoknya ramping dan anggun, dengan lekup tubuh yang anggun, sempurna hingga hari ini. Kulitnya yang halus, pipinya yang sedikit merah muda, dan sepasang mata yang seperti kaca dipenuhi dengan godaan. Dia seperti dewa, membuat jantung Longchen berdebar-debar. Turun dari langit, dia menggunakan tangan putih rampingnya untuk menutupi wajah Longchen. Wajah cantiknya yang dapat menyebabkan jatuhnya kota dan kekaisaran bergerak mendekati Longchen. Matanya dipenuhi dengan kelembutan yang tak berujung. Dibandingkan dengan dirinya yang berdarah dingin tadi, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, dia menggunakan nada yang sangat menenangkan untuk bertanya, kau tidak akan menyalahkanku karena bertindak sendiri hari ini, karena membunuhnya, kan? Aroma lembut di depannya menyerbu hidungnya, menyebabkan Longchen tenggelam dalam godaan yang dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia, dia bukan lingki yang sebenarnya. Aku tahu, tapi hatiku sakit untukmu. Li Suanji menyela perkataannya. Dia tidak berbicara lagi, tetapi hanya menatap Longchen dengan senyum puas di bibirnya. Seolah-olah dia menghargai saat-saat terakhir hidupnya. Dan Longchen seperti harta karun di matanya. Dia memberinya kelembutan yang belum pernah dia tunjukkan kepada orang lain. Tatapan ini sangat singkat, tetapi Longchen sangat terkejut. Seolah-olah beberapa abad telah berlalu. Wanita di depannya, matanya dipenuhi dengan kelembutan, kerinduan, dan cinta yang tak terbatas. Itu adalah tatapan yang dapat melihat ke dalam hati Longchen, membuatnya sangat tersentuh sehingga dia tidak ingin menunjukkan wajahnya. Apapun yang terjadi padamu di masa depan, dimanapun kau berada, jangan lupakan kata-kata mengecewakan yang kukatakan beberapa hari lalu. Sekarang, aku ingin memperbaikinya. Kau tidak boleh melupakanku, tuntutanku tidak tinggi, kau mengerti. Tubuh Li Suanji yang lembut dan halus meremas ke dalam pelukannya. Tubuh dalam pelukannya tampak sedingin es, tetapi sangat panas, menyebabkan Longchen linglung. Apa yang kamu bicarakan, aku pasti tidak akan lupa, kata Longchen tanpa sadar. Set. Perkataannya membuat Longchen mengerti bahwa mereka bukan lagi sekedar teman. Berbicara sampai di sini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebelum orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang tiba, dia menggunakan nada yang sangat serius untuk berkata kepada Longchen, aku harus pergi. Aku akan sering kembali untuk menemuimu, dan aku berharap melihatmu bahagia lain kali. Tapi jangan berpikir untuk melarikan diri dariku. Meninggalkan. Kenapa dia harus pergi? Sebelum Longchen sempat menyadari apa yang sedang terjadi, Li Suanji benar-benar menghilang di depan matanya. Dia dengan tegas meninggalkan pelukan Longchen dengan kecepatan yang sangat tidak normal. Longchen masih bisa merasakan kelembutan dalam pelukannya, tetapi dia sudah tidak ada lagi. Dia pergi terlalu terburu-buru, menyebabkan Longchen menjadi bingung. Kali ini, kepergiannya adalah sesuatu yang membuat hati Longchen tidak sanggup untuk berpisah. Dia melihatnya pergi begitu saja, dan dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Mungkin dia akan memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi apapun yang terjadi, hati Longchen masih dipenuhi oleh kesedihan karena perpisahan. Lingki sudah meninggal. Bagi orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang, ini adalah peristiwa yang menggemparkan. Pada saat mereka bereaksi, Li Suanji sudah melarikan diri setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Longchen. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang tidak peduli lagi dengan taruhan itu, dan mereka semua mengejarnya. Sebagian besar orang dari Istana Kaisar Roh Pedang bergegas menuju mayat Lingki. Adegan itu langsung menjadi kacau. Di bawah susunan pertempuran yang begitu besar, Longchen tidak bisa tidak terbangun dari pusaran kepergian Li Suanji. Setelah sekian lama, kerusakan yang disebabkan oleh Pedang Lingki seharusnya sudah sedikit banyak pulih. Pada saat ini, ketika dia melihat keributan di Istana Kaisar Roh Pedang, Longchen buru-buru berteriak, semua orang dari Istana Kaisar Roh Pedang, jangan cemas. Aku bisa membuktikan bahwa dia bukan Lingki yang asli. Lingki tidak mati. Kalimat ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi para lelaki tua yang gelisah, terutama Nenek Yan. Sebenarnya, dia sudah lama menduga bahwa itu benar. Bahkan Longchen telah tertipu begitu lama, apalagi mereka. Namun, ketika Longchen mengatakan ini, mereka akhirnya menyadari bahwa itu mungkin benar. Yang terpenting, tidak ada yang menginginkan Lingki mati saat ini. Oleh karena itu, para ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang akhirnya tenang. Di antara mereka, Nenek Yan sangat cemas. Dia bergegas ke depan Longchen dan berkata, Nak, sebaiknya kau ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Longchen tidak tahu mengapa Lingki menyembunyikan dirinya, tetapi penggantinya sudah mati. Tidak ada jalan keluar, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Dia bukan Lingki yang asli, dia hanya pengganti. Ketika kita berada di wilayah kerajaan seribu tahun, dia pernah memperoleh teknik membelah jiwa yang tidak lengkap. Setelah mempelajarinya, aku memperkirakan dia berhasil membelah dirinya menjadi dua, menciptakan Lingki yang identik, tetapi dengan kepribadian yang berlawanan. Wanita ini sangat aneh, dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan dia jahat dan haus darah. Apakah kamu tidak menyadarinya? Benar saja, setelah Longchen mengatakan ini, orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang menjadi tenang. Jika itu hanya pengganti, tidak masalah jika dia mati. Namun, masalahnya adalah, ke mana Lingki yang sebenarnya pergi. Bagi Istana Kaisar Roh Pedang, ini adalah masalah besar. Empat master pedang tertinggi lebih menghargai Lingki daripada Wangchen, tetapi saat ini, hal seperti itu benar-benar terjadi. Orang-orang dari Istana Kaisar bela diri sejati maju untuk melindungi Longchen. Saat Longchen mundur, dia mengambil pedang Lingki dan mayat Lingki. Benda-benda ini miliknya, dan tidak seorang pun dapat mengambilnya. Ketika dia menemukan Lingki yang asli, Longchen akan mengembalikannya kepadanya. Namun, ke mana dia pergi? Kesulitan apa yang dia alami? Longchen bingung. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang juga mempertimbangkan kebenaran kata-kata Longchen. Pada saat ini, gelombang Kispiritual Kaisar yang diprediksi tampaknya telah meletus. Kispiritual Kaisar antara langit dan bumi bergejolak, dan beberapa perubahan aneh mulai terjadi. Seluruh langit dan bumi tampaknya telah berubah menjadi lautan. Merasakan perubahan ini, Wangchen, yang berada di belakang kerumunan, membuka matanya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu semua yang telah terjadi sebelumnya, tetapi dia tidak bergerak. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dia adalah seorang seniman bela diri naga, dan kesengsaraan nirvananya lebih menakutkan daripada orang biasa. Oleh karena itu, dia telah menunggu dan menahan diri, menunggu saat ketika dia benar-benar dapat memadatkan kesengsaraan nirvana. Akhirnya, saat itu telah tiba. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang merasakan perubahan pada Wangchen, dan mereka sangat gembira. Wangchen akan melangkah ke alam kesengsaraan nirvana saat ini. Dendam antara dia dan Longchen belum berakhir. 1426. Fluktuasi energi spiritual Kaisar menyebabkan seluruh kota kekacauan Bintang Sembilan terasa seolah-olah berada di tengah lautan. Turbulensi bintang-bintang yang tersebar di langit mungkin disebabkan oleh gelombang energi spiritual Kaisar. Seluruh kota kekacauan Bintang Sembilan berada dalam kekacauan. Meskipun turbulensi energi spiritual raja kuat, harus disebutkan bahwa kesengsaraan nirvana yang dibentuk oleh energi spiritual raja akan sedikit tidak lengkap karena ketidakstabilan energi spiritual raja. Itulah sebabnya para senior ras monster memilih untuk membantu Mosyaolang melewati kesengsaraan nirvana hari ini. Tanpa diduga, Wang Chen, yang telah mencapai alam kesempurnaan agung jalur bela diri untuk waktu yang lama, juga menunggu hari ini tiba. Keberadaannya akhirnya memicu kesengsaraan nirvana. Terlalu banyak perubahan yang terjadi di Central Square hari ini. Pertama, Longchen mengalahkan Wang Chen, yang mana itu mustahil. Kemudian, gadis misterius di samping Longchen, Li Suanji, membunuh Lingqi. Baru kemudian semua orang tahu bahwa Lingqi sebenarnya palsu. Tepat ketika konflik antara kedua belah pihak mulai memanas, Wang Chen memanfaatkan kesempatan untuk menjalani kesengsaraan nirvana. Orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang saling memandang. Mereka tidak peduli tentang masalah Longchen yang mengambil kembali pedang Lingqi. Mereka dengan cepat berbalik untuk melindungi Wang Chen. Wang Chen adalah masa depan Istana Kaisar Roh Pedang. Kesengsaraan nirvananya tidak diragukan lagi sangat penting. Faktanya, Wang Chen telah lama yakin bahwa dia dapat melewati kesengsaraan nirvana. Alasan mengapa dia menunggu sampai hari ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. 30 ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang semuanya memiliki pengalaman melewati kesengsaraan nirvana pertama. Pada saat ini, mereka buru-buru berdiri di samping Wang Chen dan memberinya segala macam bimbingan. Di langit, awan bencana kuning mulai berkumpul. Awalnya, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Saat perlahan-lahan bergulung dan mengembun, aura mengerikan dari kekuatan nirvana mulai menyebar di langit. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan nirvana ini milik langit dan bumi. Dibandingkan dengan kekuatan nirvana yang dikendalikan oleh ras manusia atau ras iblis, kekuatan nirvana ini lebih ganas dan merusak. Saat awan kuning bergulung, Long Chen berangsur-angsur pulih dari luka yang disebabkan oleh pedang lingki. Dia sekarang sangat khawatir. Lingki palsu sudah mati, dan pedang lingki ada di tangan Long Chen. Di mana lingki yang asli, wanita cantik yang telah bersamanya selama setengah tahun. Lalu, kemana perginya Li Suanji dan jarum misterius yang diperolehnya di kota orang-orang yang dizalimi? Apa jarum misterius itu? Bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah kemunculan jarum aneh itu merupakan konspirasi kota orang-orang yang dizalimi? Atau apakah kota orang-orang yang dizalimi tahu tentang jarum hitam itu? Jika yang terakhir, itu akan lebih mengerikan. Long Chen tidak tahu kemana Li Suanji akan pergi. Wanita ini, berulang kali hari ini, telah melawan dan melindunginya. Dia telah menghancurkan hati Long Chen. Senyumnya yang keras kepala dan matanya yang lembut semuanya mengejutkan Long Chen dan bahkan membuat hatinya sakit. Mulai hari ini, dia akan memiliki perhatian yang sama besarnya terhadapnya. Untungnya, Li Suanji seharusnya baik-baik saja. Ketika dia pergi, dia pergi untuk mengejar masa depan dan takdirnya sendiri. Pada saat ini, orang-orang dari Istana Kaisar bela diri sejati berdiskusi sebentar. Wen Ren Jingtau berdiri di samping Long Chen dan berkata, Nak, sejujurnya, kau sudah menjadi pahlawan hari ini. Meskipun para pahlawan memiliki kelemahan terhadap persona wanita cantik, kecantikan menyelamatkanmu dari bahaya. Mulai hari ini dan seterusnya, tiga wilayah dan sembilan dunia akan mengingat nama besarmu. Mereka akan mengingat bahwa kau mengalahkan Long Chen, tetapi... Long Chen mengerti apa yang dimaksudnya. Dia melanjutkan pembicaraan dan berkata, Namun, aku tidak perlu melawannya secara langsung. Begitu dia melewati kesengsaraan Nirvana, dia pasti akan membuatku kesulitan lagi dan menentukan pemenang di antara kita. Dengan kekuatanku, aku tidak sebanding dengannya. Jika dia melewati kesengsaraan Nirvana, aku akan tertinggal jauh. Jadi, kau menyarankanku untuk pergi sekarang, kan? Wen Ren Jingtau tertawa lebar dan berkata, Sangat mudah berbicara denganmu. Dengarkan aku, kamu cukup jantan hari ini. Kamu bisa tersesat sekarang. Ketika kamu cukup kuat di masa depan, kamu selalu bisa bangkit kembali. Pada saat itu, kita bahkan tidak akan tahu siapa yang akan menang. Benarkah begitu? Long Chen tertawa dalam hatinya, tetapi dia tidak ingin pergi. Kebanggaan dalam hatinya tidak memungkinkannya untuk menundukkan kepalanya di depan lawannya, bahkan sekalipun. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat apa sebenarnya kesengsaraan Nirvana itu. Kamu tidak akan pergi. Wen Ren Jingtau tercengang. Tindakan Long Chen hanya mencari kematian. Dia menasihati dengan sungguh-sungguh, kau mencari masalah. Meskipun kau mengalahkannya, kekuatanmu hanya mendekati miliknya. Ketika dia melewati kesengsaraan Nirvana, kau tidak akan menjadi tandingannya. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tapi kau tidak malu, kau hanya kalah karena kau masih muda. Dalam beberapa tahun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Jangan impulsif dan menyakiti dirimu sendiri. Long Chen yakin bahwa dia tidak sedang bersikap impulsif, tetapi ada kekuatan yang mendukungnya untuk berdiri di sana. Dia mulai menemukan bahwa bintik-bintik cahaya putih di tubuhnya telah menyebar ke wajahnya, sedikit saja lagi dan bintik-bintik itu akan menutupi seluruh tubuhnya. Aura ini? Mengapa begitu familiar? Little C, apakah itu kamu? Long Chen benar-benar merasakan aura Lingqi yang sebenarnya. Ketika dia merasakan kehadirannya, dia benar-benar memiliki ilusi. Sejak dia memasuki Istana Kaisar Beladiri Sejati, aura ini tampaknya selalu ada di tubuhnya. Dengan kata lain, rasanya seperti dia telah menemaninya selama ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Long Chen di masa lalu. Namun pada saat ini, saat bintik-bintik cahaya putih muncul di permukaan tubuhnya, tetesan darah putih juga muncul di dalam darahnya. Ini adalah darah Lingqi. Dia tampaknya telah menyatu dengan tubuh Long Chen, menghilang tanpa jejak. Akhirnya, ketika dia melihat Nenek Yan, dia menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, dan dia harus muncul. Baru saat itulah bintik-bintik cahaya putih muncul di tangan Long Chen. Dari jarinya, rasa sakit itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Long Chen sudah bisa merasakan gadis muda itu memanggilnya. Rasa sakit ini begitu akrab dan intim, seolah-olah kehidupan mereka telah terhubung, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Tampaknya ada detak jantung kedua di tubuhnya. Tubuh halus yang tertidur mulai terbangun di tubuh Long Chen. Mungkin ketika cahaya putih menutupi seluruh tubuhnya, dia akan muncul. Ini adalah sesuatu yang dia ceritakan kepada Long Chen secara diam-diam. Banyak informasi langsung muncul di benaknya, dan inilah yang ingin Lingqi sampaikan kepadanya. Long Chen sebenarnya tidak tahu bahwa dia telah bersembunyi di tubuhnya selama ini. Si kecil, aku memikirkanmu siang dan malam, tetapi aku tidak menyangka kau akan bersembunyi di tubuhku. Apa sebenarnya alasanmu bersembunyi dengan sangat hati-hati? Long Chen merasa sangat tidak berdaya. Ia menduga bahwa tindakannya hari ini telah menyebabkan Lingqi keluar dari persembunyiannya. Sangat mungkin tubuh aslinya akan terekspos, dan sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Dan hal semacam ini biasanya tidak baik. Saat cahaya putih berangsur-angsur menjadi lengkap, detak jantung di tubuhnya yang bukan miliknya menjadi semakin kuat dan kuat, dan aroma teratai putih memenuhi hidungnya. Di atas kepala Wang Chen, awan kesengsaraan dari kesengsaraan Nirvana telah mengembun. Ini adalah awan kesengsaraan dengan diameter hampir 1 mil, dan seluruhnya berwarna kuning. Awan bergulung dengan keras, dan sekelompok binatang buas raksasa bersembunyi di dalamnya, berlari kencang dan mengaum, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Di awan, petir kuning darah meledak, memperlihatkan wajah-wajah ganas, seperti pisau tajam yang menusuk mata, yang membuat orang panik. Wen Ren Jingtau mencoba membujuk Long Chen untuk sementara waktu, tetapi dia tetap menolak untuk melarikan diri. Dia mengagumi keberanian Long Chen dari lubuk hatinya. Wen Ren Jingtau awalnya adalah orang yang pemarah, dan dia melakukan segala sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Namun dibandingkan dengan Long Chen, dia masih belum cukup muda. Karena dia bosan, dia mulai menjelaskan kesengsaraan Nirwana kepada Long Chen. Apakah kau melihat petir berwarna kuning darah itu? Itu disebut Nirvana True Thunder, cara penghancuran yang paling umum dalam Nirvana Tribulation. Dalam Nirvana Tribulation pertama, hanya satu Nirvana True Thunder yang akan jatuh, dan semakin jauh ia pergi, semakin banyak Nirvana True Thunder yang akan jatuh, dan bahkan hal-hal yang lebih mengerikan akan muncul. Tentu saja, hal-hal itu tidak dapat diakses oleh semua orang, dan hanya ada dalam legenda. Biarkan aku bercerita tentang Nirvana Tribulation pertama. Long Chen juga sangat penasaran. Lagi pula, dia juga harus melalui kesengsaraan Nirvana di masa depan, dan kesengsaraan Nirvananya akan sangat mengerikan. Melihat kesengsaraan Nirvana di atas kepalanya, Wen Ren Jingtau, yang telah melalui dua kesengsaraan Nirvana, sedikit takut. Dia berkata, awan kesengsaraan kuning itu mengandung kekuatan Nirvana. Ketika Guntur Sejati Nirvana jatuh, begitu banyak kekuatan Nirvana akan dilepaskan pada saat yang sama, dan menjadi sumber energi Guntur Sejati Nirvana. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya ketika begitu banyak kekuatan Nirvana berkumpul bersama dan membombardir tubuh Anda dalam bentuk petir. Bagi seniman bela diri biasa, pelepasan kekuatan Nirvana dari awan kesengsaraan setara dengan serangan habis-habisan seorang seniman bela diri yang baru saja melalui dua kesengsaraan Nirvana. Long Chen akhirnya mengerti mengapa kesengsaraan Nirvana begitu mengerikan. Seorang seniman bela diri di tahap kesempurnaan besar seni bela diri harus menahan serangan habis-habisan dari seorang seniman bela diri yang telah melalui dua kesengsaraan Nirvana seperti Lin Mo. Sangat sedikit seniman bela diri yang bisa bertahan hidup, jadi tidak banyak yang bisa menjadi seniman bela diri kesengsaraan Nirvana. Kemudian, Wen Ren Jingtau menjatuhkan bom. Dia berkata, Wang Chen adalah seorang seniman bela diri naga, dan dia membuat iri surga. Bahkan dalam gelombang ki-spiritual Kaisar, awan kesengsaraan sudah sepuluh kali lebih kuat dari milikku. Ketika kamu melewati kesengsaraan Nirvana, itu mungkin akan sama. Naga Iblis Void Revinemen Realem sudah sepuluh kali lebih kuat di bawah pengaruh Emperor Spiritual Kitty Day. Sebagai pewaris Ancestral Dragon, Long Chen harus menjalani Nirvana Tribulation. Bukankah itu akan lebih mengerikan? Setidaknya akan sepuluh kali atau bahkan puluhan kali lebih kuat. Tentu saja, ini semua ada di masa depan. 1427 Di atas langit, awan kesengsaraan bergulung-gulung. Petir berwarna kuning darah itu meraung seperti binatang raksasa. Petir ini dibentuk oleh energi nirwana dan memiliki kekuatan penghancur yang paling mengerikan. Energi nirwana memiliki dua karakteristik, satu adalah kelahiran kembali, dan yang lainnya adalah kehancuran. Namun, apapun yang terjadi, sifat kehancuran lebih kuat daripada apapun. Terutama ketika muncul dalam bentuk Nirvana Tribulation. Tujuan Nirvana Tribulation adalah untuk menghancurkan kultifator, bukan untuk menguji kultifator. Pada saat ini, tidak peduli siapapun itu, selama mereka adalah kultifator, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman Nirvana Tribulation. Awan kesengsaraan kuning mulai menyusut. Kekuatan yang mengerikan juga mulai terkompresi. Di tengah awan kesengsaraan, bola petir guntur berwarna kuning darah melekat pada awan kesengsaraan. Saat semakin kuat, kekuatan yang menyesakan dipancarkan dari bola petir guntur. Selain orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang, semua orang mundur, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh kesengsaraan Nirvana. Kesengsaraan Nirvana Wang Chen cukup mengerikan hingga mengejutkan banyak orang. Ketika mereka mengalami kesengsaraan Nirvana, skalanya jauh dari kesengsaraan Nirvana milik Wang Chen. Skala kesengsaraan Nirvana juga mencerminkan bakat bawaan setiap orang. Tidak diragukan lagi, bakat bawaan Wang Chen luar biasa, dan dia layak dengan reputasinya saat ini. Meskipun dia dikalahkan oleh Long Chen dengan cara yang aneh, kedudukannya di hati orang-orang tidak berkurang sedikitpun. Akhirnya, petir kuning itu benar-benar terkondensasi. Hampir semua kekuatan awan kesusahan telah dipadatkan menjadi bola petir dan petir berwarna kuning darah, membentuk kekuatan petir yang bahkan dapat mendistorsi ruang. Pada saat hening, bola petir dan petir itu tiba-tiba berubah menjadi pilar petir yang besar. Membawa kekuatan Nirvana yang mengerikan, bola itu jatuh dari langit dan menghantam kepala Wang Chen. Harus dikatakan bahwa ketahanan mental Wang Chen sangat baik. Dia hampir tidak mengangkat kepalanya untuk melihat kesengsaraan Nirvana yang begitu mengerikan. Sebaliknya, dia menutup matanya dan bersiap untuk itu. Pada saat kesengsaraan Nirvana turun, dia akhirnya mengungkapkan wujud asli naga ilahi. Long Chen pernah melihat naga suci yang sesungguhnya sebelumnya. Itu adalah naga iblis berdarah ungu. Di bawah nutrisi darah ungu primordial, tubuh fisik naga iblis berdarah ungu sangat kuat. Namun, naga iblis ranah pemurnian void berbeda. Itu adalah naga suci abu-abu dan iblis. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Tubuhnya tidak semegah naga iblis berdarah ungu. Itu tampak normal, tetapi matanya cukup iblis. Mereka dipenuhi dengan cahaya yang membingungkan. Dimanapun itu berada, ruang di sekitarnya akan runtuh. Itu memang layak menjadi naga iblis ranah pemurnian void yang terkenal karena melahap ruang. Meskipun tidak semegah naga iblis berdarah ungu, di depan orang banyak, ia adalah raksasa yang tak terbantahkan. Tubuhnya lebih dari 100 meter panjangnya, dan ia hanya berwujud naga muda. Pada saat ini, ia benar-benar membubung ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang mengerikan. Langit berubah warna. Yang mengejutkan semua orang, Wang Chen melesat menuju kesengsaraan nirwana. Pada saat itu, hati semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Di langit, bola petir dan petir yang mengandung kekuatan mengerikan seperti itu telah mengumpulkan semua kekuatannya pada satu titik, hanya untuk membunuh naga kecil di depannya. Ketika kesengsaraan nirvana turun, seluruh kota kekacauan bintang sembilan bergetar. Menghadapi kesengsaraan nirvana dalam jarak sedekat itu, Long Chen juga cukup terkejut. Tidak heran semua seniman bela diri begitu takut dengan kesengsaraan nirvana. Selain itu, ada batas waktu seribu tahun. Jika kultivasi seseorang tidak berlalu dalam seribu tahun, kesengsaraan nirvana akan seperti pengawas yang akan menghancurkan jiwa dan roh seseorang. Dalam waktu singkat, Wang Chen dan kesengsaraan nirvana saling berhadapan. Dia menunjukkan kekuatan sihir terkuatnya secara berturut-turut, menyegel seluruh ruang tempat kesengsaraan nirvana berada. Kemudian, naga yang menentang surga ini benar-benar ingin melahap seluruh ruang bersama dengan kesengsaraan nirvana ke dalam perutnya. Langkah mengejutkan ini langsung membuat banyak orang berteriak dan terkejut. Namun, jika dikatakan bahwa Wang Chen terlalu berani, itu sama saja dengan mengambil risiko. Bagaimana mungkin kesengsaraan nirvana bisa begitu mudah ditelan? Akan tetapi, jika dia benar-benar dapat mengubah kekuatan kesengsaraan nirvana untuk kegunaannya sendiri, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tampaknya sejak zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal-hal seperti Wang Chen. Wang Chen berani melakukan hal yang mengejutkan seperti itu di depan semua orang, dan satu-satunya hal yang dapat diandalkannya adalah bahwa ia adalah seorang seniman bela diri naga, seekor naga muda. Kesengsaraan nirvana sangat dahsyat. Wang Chen tentu saja tidak akan rela dilahap sebelum hal itu menimpannya. Setelah Wang Chen berubah menjadi seekor naga, kekuatannya yang terus-menerus telah meningkat berkali-kali lipat, dan ia benar-benar telah mengurung kesengsaraan nirvana yang mengerikan itu di udara. Kekuatan ini saja telah membuat semua orang mengaguminya dari lubuk hati mereka. Bagi orang banyak, sungguh bukan masalah besar bagi Wang Chen untuk dikalahkan oleh Long Chen sekarang, karena itu adalah kekuatannya yang sebenarnya. Terutama setelah Wang Chen melewati kesengsaraan nirvana, hanya masalah waktu baginya untuk mengalahkan Long Chen. Seorang jenius sejati tidak akan gagal, tetapi ia akan terus-menerus menciptakan keajaiban. Pada saat ini, Wang Chen sedang menciptakan keajaiban. Seluruh langit di atas alun-alun pusat hancur, dan naga suci yang panjangnya 100 meter itu bercokol di udara. Di ruang abu-abu di depan mereka, kesengsaraan nirvana bagaikan binatang buas yang menyambar petir, berjuang dengan panik saat ini. Void Revinemen Realem adalah kemampuan bawaan naga iblis Void Revinemen Realem. Itu juga satu-satunya kemampuan naga iblis Void Revinemen Realem. Itu dinamai berdasarkan kemampuan ini. Kekuatan kemampuan ini sudah sesuai dengan harapan Wang Chen. Alasan mengapa dia memilih menjalani kesengsaraan hari ini adalah untuk menyelesaikan prestasi hari ini dalam situasi di mana gelombang kis spiritual kaisar telah melemahkan kesengsaraan nirvana. Dalam kebuntuan, raungan, dan kegigihan yang terus-menerus, Wang Chen memiliki semangat pantang menyerah yang sama seperti Long Chen. Di bawah kekuatan ilahi kesengsaraan nirvana, sebagian besar sisik naganya telah meledak. Tubuh naga ilahinya yang besar telah rusak parah, tetapi matanya sudah redup. Para seniman bela diri dari istana kaisar roh pedang di bawah ini cemas padanya, tetapi Wang Chen masih mengatupkan giginya dan bertahan. Di satu sisi, dia baru saja kalah dan dia ingin menghapus penghinaan itu. Di sisi lain, Lingqi palsu sudah mati. Bagaimana dengan Lingqi yang asli? Apakah dia benar-benar mencintai Long Chen seperti yang dikatakan rumor? Ada aspek lain, yaitu kesombongan dan kegigihan dalam hatinya. Ia juga merupakan seonggok sampah yang bangkit dari dasar, dan ia tahu bahwa terkadang, jika ia tidak mempertaruhkan nyawanya, maka ia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Justru keyakinan inilah yang mendukungnya, menyebabkan ia menggertakan gigi dan meraum dengan marah berulang kali. Tubuhnya dimutilasi dengan parah, tetapi ia akhirnya bertahan dan menjinakkan, mengurung, dan perlahan-lahan menelan binatang petir kesengsaraan kelahiran kembali ini ke dalam perutnya. Ketika Wang Chen akhirnya berhasil menelan kesengsaraan nirvana, dan tubuhnya tidak meledak, semua orang berseru kaget. Wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Para ahli istana Kaisar Beladiri sejati tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka terhadap jenius muda ini. Hanya Wen Ren Jingtau yang mengutuk dan memaki Wang Chen. Di sampingnya, Long Chen juga mengagumi Wang Chen. Jika bukan karena Lingqi, atau jika bukan karena Wang Chen, yang sangat mirip dengannya, mereka berdua memiliki keinginan yang kuat. Sayangnya, mereka telah menjadi musuh yang ditakdirkan. Long Chen menghormati lawannya. Dia memang lawan tersulit yang pernah dihadapi Long Chen sejauh ini. Namun, dia tidak menyerah. Ketika semua orang berpikir bahwa Wang Chen sudah sombong dan sombong, menertawakan segalanya, Long Chen bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menekan Wang Chen sekali lagi. Dia benar-benar menelan kesengsaraan nirvana dan menyelesaikan suatu prestasi luar biasa yang belum pernah dicapai oleh siapapun sejak zaman dahulu. Ya, dengan cara ini, akankah ada orang di generasi baru yang bisa menjadi lawan Wang Chen? Bahkan jika ada seseorang yang memasuki alam kesengsaraan nirvana lebih awal darinya, mereka pasti tidak akan menjadi lawan Wang Chen. Kekuatan tempurnya sebelumnya sudah setara dengan tahap akhir kesengsaraan nirvana, dan transformasi naganya bahkan lebih mengerikan. Tapi sekarang, lihat, dia mulai mencerna kekuatan kesengsaraan nirvana. Kepompong cahaya kuning muncul di tubuh Wang Chen, menyelimutinya sepenuhnya. Kepompong kuning ini tidak diragukan lagi sangat besar dan sangat halus. Cahaya kesengsaraan nirvana mengalir bersama cahaya kesengsaraan nirvana. Seluruh kepompong berisi kesengsaraan nirvana yang tak berujung. Ketika Wang Chen telah melewati kesengsaraan nirvana, ia akan menghadapi kehidupan baru. Setelah kelahiran kembali nirvana ini, ia akan terlahir kembali. Baik dalam hal kekuatan maupun potensi, mereka akan mencapai tingkat yang baru. Kelahiran kembali yang dibawa oleh kesengsaraan nirvana sangat rumit. Itu seperti menyediakan kehidupan kedua. Tulang, daging, pembulu darah, darah, dan sebagainya semuanya mengalami babak transformasi baru. Ini akan membutuhkan sejumlah waktu untuk menyelesaikannya. Namun, saat ini, tidak diragukan lagi bahwa Wang Chen telah melewati kesengsaraan nirvana. Apa yang menantinya di masa depan pastilah masa depan yang cerah. Statusnya di Istana Kaisar Roh Pedang juga akan mengalami babak baru yang penuh lompatan. Mantan lawannya, Long Chen, juga akan tertinggal jauh di belakangnya. Sementara semua orang memuji Wang Chen atas prestasinya yang luar biasa, mereka juga memperhatikan Long Chen. Yang paling mereka kagumi adalah bahwa Long Chen sebenarnya belum melarikan diri sampai sekarang. Beberapa dari mereka mengaguminya, sementara yang lain berpikir bahwa Long Chen bodoh dan sudah sangat ketakutan. Orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Setengah dari mereka pergi untuk melindungi Wang Chen sementara separuh lainnya pergi ke sisi Long Chen. Mereka berada dalam kebuntuan dengan orang-orang di Istana Kaisar bela diri sejati. Di antara mereka, Ling Song telah berjalan mendekat. Dialah yang paling meremehkan Long Chen. Pada saat ini, dia menunjuk ke Long Chen dan kemudian ke naga iblis alam pemurnian void yang sedang berubah di langit. Dia berkata dengan suara yang jelas, Apakah kamu tahu perbedaan antara yang rendah dan yang mulia? Lihatlah dirimu sendiri, lalu lihat Wang Chen. Kamu akan tahu. Kamu baru saja mengalahkannya. Ini akan menjadi pencapaian paling membanggakan dalam hidupmu. Namun, Anda hanya dapat melakukannya sekali dalam hidup Anda. Orang ini memiliki posisi tinggi tetapi tidak memiliki kualitas yang sesuai. Long Chen tidak peduli padanya. Hanya Wen Ren Jingtau yang memiliki energi untuk mengutuknya. Tatapan Long Chen memang tertuju pada Wang Chen yang berada di langit. Di bawah baptisan kesengsaraan Nirvana, Wang Chen memang menjadi semakin kuat. Dia begitu kuat sehingga dia telah jauh melampaui Long Chen dan memperlebar jarak di antara mereka berdua sekali lagi. Namun, Long Chen tidak takut dalam hatinya. Yang menjadi kekhawatirannya sekarang adalah titik cahaya putih itu hanya berjarak sedikit. Ling Ki juga akan keluar. Perubahan seperti apa yang akan terjadi selanjutnya? 1428 Kesengsaraan Nirvana pada awalnya luar biasa dan mengerikan, namun di bawah melahap naga iblis pemurni kekosongan, akhirnya ditelan ke dalam perutnya seperti makanan. Kepompong cahaya kemasan terbentuk di tubuh Wang Chen, dan dia sedang dalam proses transformasi. Proses ini berlangsung selama satu jam. Semua orang menatap kosong, menantikan seperti apa rupa Wang Chen setelah transformasi. Semua orang juga bertanya-tanya mengapa Long Chen tidak pergi. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Tidakkah dia tahu bahwa dia baru saja mengalahkan Wang Chen dan menodai kehidupan mulia Wang Chen yang telah ditakdirkan? Ketika Wang Chen menyelesaikan transformasinya, dia pasti akan membunuh Long Chen. Wen Ren Jingtau sudah cemas. Dia mendesak Long Chen, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu benar-benar akan kehilangan nyawamu. Karena taruhan itu, Wen Ren Jingtau tidak mudah bergerak ketika Wang Chen menyerang lagi. Long Chen tersenyum acu-ta'acu dan berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Mengapa Long Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Itu karena dia menunggu Ling Xi memberinya jawaban. Dia akan segera keluar, dan perasaan bahwa garis keturunan mereka terhubung begitu jelas. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana gadis muda ini benar-benar menyatu dengan tubuhnya untuk waktu yang lama, dia merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Dia tidak tahu bagaimana Ling Xi berhasil melakukannya, tetapi itu sudah menjadi fakta. Terlebih lagi, dia telah berhasil membayangi semua indera Long Chen. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengannya. Itu bahkan lebih ajaib daripada Secret Soul Revolving Jade. Wang Chen telah mengalami transformasi yang sangat besar, tetapi Long Chen masih bisa berbicara dan tertawa, yang membuat semua orang tercengang. Apakah dia benar-benar memiliki lubang di otaknya? Apakah dia tahu bahwa dia akan segera mati? Di bawah pengawasan ketat dari semua orang, kepompong cahaya kemasan di langit itu seperti telur emas. Suara retakan terdengar saat sejumlah besar retakan muncul di atasnya. Saat kekuatan Nirvana di dalamnya berkumpul dan meletus, kepompong cahaya itu meledak dengan gemuruh. Kulit telur dan bagian lain dari kepompong itu berubah menjadi semburan emas dan ditelan oleh benda di tengah kepompong cahaya itu. Pada akhirnya, semuanya masuk ke perut Wang Chen dan menjadi bagian dari kekuatannya. Ketika cahaya itu menghilang, seorang pria muncul di langit. Dia memiliki otot yang ramping, fisik yang sangat bagus, dan tubuh yang halus dan bersih. Dia bisa dikatakan sempurna. Kedua matanya terbuka tiba-tiba saat cahaya kemasan ilahi meledak. Gelombang energi yang bergejolak menyembur keluar. Energi Nirvana yang mengerikan itu menelan tubuhnya, dan sejumlah besar energi itu meledak keluar. Karena dia telah langsung menelan kekuatan Nirvana Tribulation, kekuatannya jauh lebih kuat daripada seorang prajurit biasa yang baru saja melewati Nirvana Tribulation. Pada saat ini, Wang Chen memberi Long Chen perasaan bahwa dia sedang menghadapi Wen Ren Jingtau. Jika dia berubah menjadi naga, dia akan menjadi lebih menakutkan. Dalam hal kekuatan tempur, Long Chen mengakui bahwa ia jauh dari sebanding dengan Wang Chen. Sejak awal kultivasi, dialah satu-satunya yang meninggalkan orang lain. Ini adalah pertama kalinya seseorang meninggalkannya. Wang Chen telah berhasil dalam transformasinya. Semua orang memandang Long Chen dengan rasa kasihan di mata mereka. Long Chen juga merasakan tekanan besar di hatinya. Sepertinya masih terlalu dini untuk memenuhi keinginanku yang sudah lama ku inginkan hari ini. Ini salahku karena terlalu tidak sabar. Long Chen tahu bahwa dia sedikit impulsif hari ini, tetapi untungnya, hal itu tidak membuatnya menyesal. Meskipun Li Suanji telah pergi, itu mungkin hal yang baik baginya. Kekuatan Wang Chen telah meningkat lagi. Jika Long Chen ingin mengalahkan Wang Chen lagi, setidaknya dia perlu mengubah semua energi di titik akupunturnya menjadi energi dunia nirvana. Setelah transformasi, energi dunia nirvana dalam tubuh Long Chen mungkin akan melampaui seorang prajurit biasa yang baru saja melewati alam kesengsaraan nirvana. Setelah Wang Chen menyerap semua energi, ia mengenakan jubah putih dan tampak seperti dewa dari surga. Ia perlahan turun, mengabaikan wajah gembira orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang, dan berhenti di depan Long Chen. Sepasang mata yang dipenuhi cahaya ilahi menatap Long Chen dan bertanya, kamu, mengapa kamu tidak melarikan diri? Semua orang tahu bahwa mereka berdua tidak lagi berada pada level yang sama. Long Chen tenang dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, ekspresinya tidak akan berubah. Dia menatap pihak lain, yang juga merupakan orang yang disukai surgawi, dan berkata, saya akui bahwa saya tidak sebanding dengan Anda, tetapi bahkan jika saya melarikan diri, itu tidak berarti bahwa saya tidak akan kembali. Wang Chen mencibir, kekuatan nirvana yang kuat di tubuhnya terungkap sepenuhnya. Dalam proses tadi, semua energi dunia di tubuhnya telah diubah menjadi kekuatan nirvana. Kamu tidak buruk, kamu bisa mengalahkanku sekali. Sejak aku menjadi seniman bela diri naga, aku tidak pernah kalah dari seseorang yang seangkatan. Kamu yang pertama, tetapi sayangnya, kamu bertemu denganku hari ini. Meskipun aku, Wang Chen, bukanlah orang yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, aku bukanlah orang yang picik. Kamu memiliki potensi yang besar, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan aman, tetapi aku juga tidak akan membunuhmu. Apakah kau ingin melumpuhkanku dan membuatku menderita selama sisa hidupku? Long Chen berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Wang Chen sangat membencinya, dan karena Long Chen bukan siapa-siapa, Wang Chen bahkan lebih takut padanya, karena orang-orang seperti dia, yang tampak rendah hati, sebenarnya adalah yang paling menakutkan. Wang Chen tidak berbicara, tetapi menatap Long Chen dengan dingin. Baginya, kemunculan Long Chen hanyalah sebuah kecelakaan. Izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Anda melihat sier? Wang Chen tidak menyebutkan masalah melumpuhkan Long Chen, tetapi menanyai Long Chen dengan nada serius. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada komentar. Wang Chen tampak tenang, tetapi tubuhnya bergerak dalam sekejap. Sebelum orang banyak dapat melihat dengan jelas, dia telah bergerak di depan Long Chen. Sebelum Long Chen dapat bereaksi, Wang Chen mencengkeram lehernya dengan satu tangan dan melemparkannya ke tanah. Tanah Central Square, yang sudah rusak, ditambahkan dengan jaringan retakan. Jari-jari Wang Chen seperti jari-jari binatang raksasa kuno. Pada saat ini, jari-jari itu menempel erat di leher Long Chen. Dalam sekejap, noda darah berwarna merah keunguan muncul. Dia menatap Long Chen dengan pandangan menghina dan berkata, katakan padaku, atau aku akan mematahkan lenganmu terlebih dahulu. Kamu bisa mencobanya. Pembuluh darah di tangan Long Chen menonjol. Wang Chen cepat dan kuat, yang sesuai dengan harapannya. Namun, mustahil untuk mengendalikan Long Chen dengan cara ini. Dengan pikirannya yang gelisah, kedua pedang itu muncul di tangan Long Chen. Karena pedang jurang naga bintang tujuh telah meledak, yang ada di tangan kiri Long Chen adalah pedang lingki. Di dunia ini, hanya dia dan lingki yang bisa menyentuh pedang lingki. Setelah masa penghiburan, pedang lingki, yang sama anehnya dengan pedang pembunuh dewa, telah menerima kendali Long Chen. Yang satu adalah pedang dewa hitam, dan yang lainnya adalah pedang dewa abu-abu. Keduanya adalah pedang ramping dan tipis. Ketika Long Chen mengayunkan tangan kiri dan kanannya bersamaan, serangan yang ditimbulkannya memaksa Long Chen melepaskannya dan mundur tanpa cedera. Kekuatan pedang lingki yang langsung menuju ke roh bela diri dewa, dan aura abu-abu pedang pembunuh dewa yang tidak dapat disentuh oleh tubuh manusia, membuat Long Chen sangat takut. Ketika Long Chen menjadi lebih mahir dalam teknik pedang ganda, kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Dia berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Long Chen mengira bahwa ia akan dapat mengalahkan Long Chen dengan mudah dengan mengandalkan kekuatannya yang meningkat. Tanpa diduga, ia akan membiarkan Long Chen lolos. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, dan matanya dipenuhi dengan permusuhan. Kekuatan nirvananya telah mengepung Long Chen. Puluhan ribu orang menyaksikan kedua pemuda itu bertarung lagi dengan perasaan campur aduk. Long Chen juga memiliki kebanggaan di hatinya. Dia telah berdiri di tempat ini selama sembilan tahun. Di depannya adalah musuh yang ditakdirkan untuknya. Long Chen telah ada selama sembilan tahun untuk mengalahkannya. Ini adalah obsesinya. Dia sama sekali tidak takut dengan sikap agresif Long Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, mengapa kamu peduli tentang di mana Little Si berada? Jangan bilang dia menyukaimu. Apakah kamu tahu cerita antara aku dan dia? Apakah kamu tahu sudah berapa lama kita bersama? Apakah kamu tahu sudah berapa kali kita menjalani hidup dan mati bersama? Dia sama sekali tidak memiliki perasaan padamu. Tidakkah kamu merasa malu pada dirimu sendiri? Perkataan Long Chen menusuk tepat ke titik lemah Wang Chen. Benar. Pada awalnya, hubungan antara dia dan Ling Si masih bisa dianggap harmonis. Namun setelah pertunangan, Ling Si perlahan-lahan menjauhkan diri darinya. Terutama setelah kembali dari miriat Kingdoms Domain, dia tampak linglung sepanjang hari, dan bahkan tidak ingin melihatnya. Bahkan jika Ling Si palsu muncul nanti, dia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap siapapun, apalagi dia. Dan menurut pengetahuan Wang Chen, Ling Si benar-benar membenci pertunangan ini karena Long Chen. Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Melihat ekspresi kaku Wang Chen, Long Chen menjadi marah. Dia mencibir, siapa yang benar-benar merebut cinta orang lain. Memang, kamu punya pertunangan, tetapi orang yang dia sukai bukanlah kamu. Itu aku, Long Chen. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak berguna. Aku juga bukan orang yang lemah. Aku bisa memberinya kebahagiaan dan cinta, tetapi kamu tidak bisa. Kamu hanya bisa memberinya rasa sakit. Karena itu, aku ingin bertanya kepadamu, apa hakmu untuk bertanya di mana dia. Perkataan Long Chen membuat puluhan ribu orang di tempat kejadian saling memandang dengan cemas. Tampaknya ini adalah kebenaran. Dari sudut pandang ini, Long Chen, seorang pemuda yang berani menantang dan mengejar, sebenarnya cukup imut. Meskipun dia langsung dan tidak bermoral, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Cukup. Diamlah. Wajah Long Chen berubah pucat. Niat membunuh di tubuhnya menjadi sangat kuat. Dia dalam kondisi yang sangat ganas. Long Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya. Lawannya benar-benar terlalu kuat. Di dunia dihadapannya, tampaknya hanya ada satu hal, naga iblis Void Revinemen Realem yang menutupi langit dan menutupi bumi. Kali ini, dia pasti bisa melahapnya hanya dengan membuka mulutnya. Tapi, lalu kenapa? Long Chen siap untuk mengabaikan kehati-hatian. Dia mencibir, aku telah menyentuh titik lemahmu dan kau sudah marah karena malu. Tapi kau harus mengerti, ini wanitaku. Bahkan jika dia terikat pertunangan untuk sementara, suatu hari, aku akan membuatnya bahagia. Tentu saja, itu tidak akan terjadi hari ini, karena hari ini, aku tidak dapat dianggap menang. Bahkan jika aku kalah darimu, aku mengakui bahwa aku kalah, tetapi aku pasti tidak akan kalah untuk kedua kalinya. Dengarkan baik-baik, ini sumpahku. Long Chen menutup matanya. 1429. Akhirnya, dia dipisahkan dari tubuhnya. Adegan ini hanya bisa digambarkan dengan kata, pemisahan. Seolah-olah dua orang yang dulunya satu, kini terpisah dan menjadi dua orang yang berbeda. Perpisahan ini sebenarnya dimulai setelah Long Chen bertemu dengan nenek Yan. Meskipun Long Chen tidak tahu mengapa gadis ini bersembunyi, tindakannya telah merusak rencananya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Apakah itu berkah atau kutukan, dia tidak dapat mengatakannya. Tetapi setidaknya, dengan adanya Lingki, Wang Chen tidak dapat menyentuhnya. Long Chen tidak merasa malu atau apapun. Dia jauh lebih muda dari Wang Chen, dan sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa mengalahkan Wang Chen hari ini. Dia juga tidak menyangka bisa mengalahkan Wang Chen saat ini. Kota Kekacauan Bintang Sembilan bukanlah tempat yang cocok. Yang diinginkan Long Chen adalah pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang dan membawa Lingki pergi pada kesempatan yang paling agung. Ini adalah martabat dan kemuliaannya. Sosok Lingki yang seputih salju perlahan-lahan mengembun di depan Long Chen. Dia menghadap Long Chen, dan Long Chen dapat melihat tubuhnya perlahan-lahan terbentuk, seperti ketika dia menciptakan tubuh untuk Lingki di Kota Bayang. Perasaan yang akrab ini membuat hatinya tergerak entah mengapa, tetapi sebagai seorang pria, tidaklah nyaman baginya untuk menangis. Si kecil. Sosok yang selama ini menghantui mimpinya akhirnya muncul dengan nyata. Dibandingkan dengan Lingsi palsu, jarak antara kedua gadis itu tidak hanya sedikit besar. Justru karena sifatnya yang seperti dunia lain, halus, dan baik hati itulah Lingsi telah jatuh ke dalam keadaan yang begitu indah dan mengharukan, seolah-olah dia adalah seorang Dewi. Adapun Lingsi palsu sebelumnya, dia hanya memiliki penampilan luar dan tidak memiliki jiwa yang sejati. Cahaya putih itu menghilang, dan gadis yang dapat memikat dunia akhirnya muncul di hadapan Longchen. Wajahnya yang familiar dan sosoknya yang memikat, serta sepasang mata yang jernih kini dipenuhi air mata. Air mata yang seperti kristal telah membasahi matanya, dan dua aliran air mata mengalir di wajahnya yang seperti batu giyok. Dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Longchen. Meskipun dia telah bersembunyi di tubuh Longchen sejak terakhir kali mereka bertemu, sudah dua tahun sejak Longchen terakhir kali melihatnya. Memeluk tubuh yang sudah dikenalnya ini dalam pelukannya, merasakan kehangatan yang sudah dikenalnya, dan aroma tubuhnya yang seperti bunga teratai putih, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terbuai. Ini bisa dikatakan sebagai momen paling bahagia dalam hidupnya. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Lingqi telah memilihnya tanpa rasa takut, dan bukan Wangchen yang tercengang di belakangnya. Melihat sepasang kekasih sejati ini berpelukan dengan penuh gairah, puluhan ribu penonton, para master dari tiga wilayah dan sembilan alam, akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pengejaran Longchen hanya bisa digambarkan sebagai legendaris, dan Wangchen, yang awalnya adalah pewaris sah, kini telah menjadi pihak ketiga, peran negatif. Di satu sisi, itu adalah tunangannya, dan di sisi lain, itu adalah pria yang dicintainya. Si kecil, Longchen membantunya berdiri. Dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padanya, tetapi sekarang bukan saatnya. Sekarang saatnya bagi mereka berdua untuk menghadapinya bersama. Lingqi telah menjadi begitu misterius sehingga dia perlahan-lahan keluar dari pemahamannya. Karena itu, dia ingin tahu banyak hal. Dua tahun lalu, dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kualifikasi, tetapi sekarang, dia memilikinya. Chen, maafkan aku, aku benar-benar minta maaf, aku datang terlambat. Dia masih memeluk Longchen erat-erat, tidak mau melepaskan pelukannya. Tidak peduli berapa banyak hal yang telah dialaminya, di hadapan Longchen, dia akan selalu menjadi wanita kecil. Siapa yang bilang begitu? Bukankah ini saat yang tepat? Aku masih menunggumu untuk menyelamatkanku, kalau tidak, beberapa orang akan melumpuhkanku. Setelah berbicara, dia menatap Longchen yang tercengang dengan tatapan yang sangat provokatif. Para ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang mengelilingi Longchen, dan di antara mereka adalah Nenek Yan, yang telah membesarkan Lingqi sejak dia masih kecil. Mereka semua menatap Lingqi dengan cemas. Namun, Lingqi ada di pihak Longchen. Dia berbalik, dan matanya sudah dipenuhi dengan tekat. Untuk menghadapi orang-orang ini bersama Longchen, baginya, orang-orang ini adalah orang-orang yang menghalanginya untuk bersama Longchen. Dalam hatinya, Longchen selalu menjadi pahlawan, dan dia selalu melakukan apa yang dia katakan. Bahkan belum 10 tahun, tetapi sekarang, dia telah mengalahkan Wangchen untuk pertama kalinya. Dapat dikatakan bahwa dia mengetahui semua yang terjadi pada Longchen sejak awal Istana Kaisar Beladiri Sejati, termasuk masalah dengan Li Suanji. Lingqi tidak menanyakan hal-hal ini. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, itu bukanlah tempat yang baik untuk berbicara. C, R, kemarilah. Nenek Yan meninggikan suaranya dan berkata dengan keras. Lingqi yang asli sangat patuh, dan dia sudah patuh sejak dia masih kecil. Nenek Yan adalah saksi mereka, dan dialah yang membawa Lingqi pergi. Saat itu, Lingqi tidak bisa menolak, tetapi kali ini berbeda. Mereka bukan gadis dan anak laki-laki muda seperti dulu. Ketika Nenek Yan mengatakan ini, Lingqi mengulurkan tangannya yang seperti bunga lili dan memegang lengan Longchen. Matanya tegas, dan dia berdiri di samping Longchen. Dia dengan lembut mengucapkan sepatah kata, dan itu adalah, tidak. Ini mungkin pertama kalinya dia berkata tidak kepada Nenek Yan, demi pria yang dikejarnya. Hal ini membuat Nenek Yan marah, dan berkata lagi, Nak, berhentilah main-main, cepatlah kembali. Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Kau selalu patuh sejak kecil, mengapa kau tiba-tiba menjadi keras kepala kali ini. Kau harus mengerti bahwa masalah ini diputuskan oleh ayahmu dan tiga pendekar pedang lainnya. Tidak seorang pun di tiga wilayah dan sembilan dunia dapat menentang keputusan mereka. Jika kau melakukan ini, kau tidak hanya akan melukai dirimu sendiri, tetapi juga akan melukai Longchen. Menghadapi nasihat Nenek Yan yang sungguh-sungguh, Lingqi sedikit mengernyit. Dia sangat takut dengan masalah ini, tetapi semuanya sudah sampai pada titik ini. Longchen telah berkorban begitu banyak untuknya, dan dia telah menggunakan teknik membelah jiwa. Dia tidak peduli lagi dengan masalah ini, jadi dia memeluk Longchen erat-erat dan berkata, Aku sudah memikirkannya. Tidak peduli apapun, aku akan mengikutinya. Keputusan dan penolakan Lingqi membuat semua orang semakin yakin akan hubungan di antara mereka. Dalam menghadapi keputusan yang dibuat oleh empat ahli pedang dari Istana Kaisar Roh Pedang, mereka benar-benar berani melawan dan mengejar cinta sejati mereka. Tidak peduli apa yang dilakukan Istana Kaisar Roh Pedang, pasangan muda ini telah memenangkan rasa hormat dari orang lain. Terutama para lelaki dari Istana Kaisar bela diri sejati. Sebelumnya, Lingqi palsu sama sekali tidak peduli dengan Longchen, yang membuat mereka berpikir bahwa Longchen hanyalah seekor cacing yang angan-angan, jadi dia tidak memiliki semangat juang di dalam hatinya. Namun sekarang, gadis muda yang manis itu akhirnya memutuskan untuk berdiri di sisi Longchen. Ini adalah masalah mendapatkan muka. Mengapa orang-orang dari Istana Kaisar bela diri sejati tidak mendukung Longchen? Dengan dukungan Istana Kaisar bela diri sejati, Longchen tidak lemah hari ini. Wangchen tidak butuh jawaban apapun. Cara Lingqi memegang erat lengan Longchen adalah jawaban yang diinginkannya. Melihat kebencian, kemarahan, kengganan, dan penghinaan di mata pria ini, Lingqi hanya bisa berkata, Maaf, Wangchen. Aku hanya mencintainya dalam hidup ini, dan aku tidak akan menikahi orang lain selain dia. Terima kasih telah merawatku selama ini. Aku bisa menjanjikan apapun kepadamu, tetapi ini satu-satunya hal. Pernikahan adalah masalah antara dua orang, dan mereka harus saling mencintai dengan tulus. Tetapi Sier selalu memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki, dan aku yakin kamu juga memperlakukanku sebagai adik perempuan. Aku harap kamu dapat memberi kami restumu. Kata-kata Lingqi yang tak tergoyahkan membuat semua orang terdiam. Mereka menatap Wangchen dengan rasa ingin tahu, ingin melihat seperti apa ekspresi Wangchen, yang tadinya begitu perkasa dan mendominasi karena telah memasuki alam kesengsaraan Nirvana, sekarang. Dia sangat kuat, tetapi dia tidak memenangkan hati gadis itu. Wangchen merasa seperti tersambar petir. Dia tersenyum pahit, dan ekspresinya terus berubah. Sulit untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Jelas bahwa dia telah mengalami banyak siksaan di dalam hatinya. Ini adalah hadiah dari Longchen. Wangchen bukanlah orang yang baik, dan dia tidak pernah menjadi orang yang baik. Dia lebih peduli dengan reputasinya daripada orang lain, dan Lingqi diakui sebagai calon istrinya. Tapi sekarang, gadis ini mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya dipelukan orang lain. Belum lagi memberinya restu, Wangchen sudah cukup tenang jika dia tidak langsung marah. Dia mengepalkan tinjunya rat-rat, dan matanya sudah berubah menjadi merah darah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan kekuatan nirwana di tubuhnya sedang bergerak. Lingqi menutup bibirnya dengan sedih, dan menatap Longchen dengan matanya yang indah. Longchen memeluk pinggang rampingnya. Menghadapi wajah-wajah marah dari Istana Kaisar Roh Pedang, dia adalah seorang penantang, jadi dia tidak perlu berbicara sopan kepada mereka seperti Lingqi. Orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang juga tidak perlu bersikap sopan. Longchen memeluk wanita itu erat-erat, dan menatap Wangchen. Menghadapi semua ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang, dia tidak peduli dengan wajah pucat Ling Song dan Nenek Yan. Dia berkata dengan dingin, Maaf, semuanya. Aku selalu menjadi orang yang berani, dan ini adalah tujuanku selama sembilan tahun terakhir. Dia sudah menjadi wanitaku, dan selama aku, Longchen, masih hidup, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Terakhir kali, dia meninggalkanku karena ketidakmampuanku, tetapi kali ini, aku bukan lagi orang yang sama. Kekuatanku saat ini tidak cukup untuk memilikinya. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, aku akan secara pribadi pergi ke Istana Kaisar Roh Pedang dan meminta Lingki kepada empat master pedang agung. Kalian dapat menertawakanku karena menyombongkan diri, menertawakanku karena melebih-lebihkan diriku sendiri, dan bahkan menertawakanku karena menjadi kodok yang bernafsu pada daging angsa. Aku tidak akan peduli, karena aku telah mendengar terlalu banyak ejekan, dan mereka yang menertawakanku sekarang menjadi mayat. Ia menatap wanita di pelukannya dengan tatapan penuh tekat. Apalagi yang bisa diminta seorang pria dalam hidupnya, selain memiliki wanita yang memperlakukannya seperti namanya, dan bersedia menyerahkan segalanya untuknya. Demi dia, dia rela mengorbankan nyawanya dan menumpahkan darahnya. Apa yang perlu ditakutkan? Kata-kata Long Chen mungkin tampak berlebihan, tetapi entah mengapa, ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang bisa merasakan semangat juangnya yang kuat dan semangat pantang menyerahnya. Mungkin suatu hari nanti, dalam setahun, dia mungkin benar-benar dapat menerobos masuk ke Istana Kaisar Roh Pedang dan menyebabkan pergolakan besar di Tiga Alam dan Sembilan Alam. Ayo pergi, Chen, mata Lingqi dipenuhi air mata, dan dia tiba-tiba merasa sangat bahagia. Hari ini, mereka hampir menantang langit dan bumi, hanya untuk bersama selamanya. Hubungan seperti itu telah melampaui segalanya, dan tidak ada alasan atau kekuatan eksternal yang dapat memisahkan mereka. 1430 Orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang memahami pentingnya pertunangan antara Wang Chen dan Lingqi. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan Long Chen menenangkan mereka hanya dengan beberapa patah kata. Nenek Yan tidak senang. Dia berkata dengan dingin, si R, jangan berpikiran kacau dan malah menyakitinya. Kamu tahu sifat ayahmu. Sekarang setelah kamu muncul, kamu tidak akan bisa melarikan diri saat ayahmu dan yang lainnya tiba. Ekspresi Lingqi berubah. Dia ragu-ragu. Dia tidak diragukan lagi paling peduli dengan kehidupan Long Chen. Dia cukup menghormati ayahnya, tetapi, pada titik ini, dia tidak bisa menyerah. Dia telah melintasi ribuan gunung dan sungai untuk sampai di sini. Apalagi yang perlu dikhawatirkan. Dia hanya harus percaya padanya. Jangan takut, aku akan mengatasinya, bisik Long Chen di telinganya, membuatnya merasa sangat nyaman. N, mata indah Lingqi berkedip. Dia menganggup patuh. Demi hari itu, mereka sudah berkorban terlalu banyak. Penampilan mereka yang tak kenal takut membuat orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang semakin marah. Tentu saja, orang yang paling mereka benci adalah Long Chen. Bagi mereka, Lingqi hanyalah kebingungan sesaat. Orang-orang di Istana Kaisar Beladiri sejati bersuka cita. Wen Ren Jingtau adalah orang yang mendambakan kekacauan di dunia. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak diragukan lagi. Orang-orang di Istana Kaisar Beladiri sejati kita lebih baik daripada orang-orang dari tempat lain. Selain itu, di sini, hubungan adalah urusan generasi muda. Para tetua tidak pernah ikut campur. Pengaturan pernikahan adalah omong kosong. Ya, apa gunanya menindas? Istana Kaisar Roh Pedangmu memiliki empat ahli pedang hebat. Di mana Kaisar Roh Pedangmu? Kaisar Beladiri sejati kita masih di sini. Long Chen adalah seorang pemuda yang ingin ditemui Kaisar Beladiri sejati secara pribadi. Saat kau bertemu dengannya lain kali, dia pasti akan membuatmu tercengang. Ini adalah pertama kalinya orang-orang Istana Kaisar Beladiri sejati mengumumkan bahwa Istana Kaisar Beladiri sejati ingin bertemu Long Chen. Memenuhi syarat untuk dipanggil oleh Kaisar Beladiri sejati adalah simbol status. Tiba-tiba, semua orang memandang Long Chen dengan pandangan yang berbeda. Pemuda ini telah bangkit di kota kekacauan Bintang Sembilan, dan namanya telah mengguncang dunia. Ketika dia kembali ke Istana Kaisar Beladiri sejati, dia pasti akan menerima pelatihan terbaik. Dalam beberapa tahun, statusnya di Istana Kaisar Beladiri sejati akan mirip dengan status Wang Chen di Istana Kaisar Roh Pedang. Orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang memerah karena marah. Kedua belah pihak mulai saling menghina. Bau mesiu semakin kuat dan kuat. Yang lain hanya menonton pertunjukan. Pada saat ini, Wang Chen melangkah maju. Dia akhirnya menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan nada tenang dan dewasa, Sier, tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang masalah ini, pernikahan kita adalah harapan Tuhan kita dan semua saudara dan saudari dari Istana Kaisar Roh Pedang. Aku tidak ingin mengecewakan mereka, dan aku tidak akan menyerahkanmu kepada Bajingan. Itu akan menunda hidupmu. Kami adalah orang-orang dari Istana Kaisar Roh Pedang, dan kami akan mati sebagai hantu dari Istana Kaisar Roh Pedang. Hidupku dianugerahkan oleh Istana Kaisar Roh Pedang, dan aku tahu bagaimana cara bersyukur. Jika kamu tidak ingin menanggung kejahatan mengkhianati Tuhan dan leluhurmu, dan membiarkan ayahmu menanggung kesalahan, aku menyarankanmu untuk kembali. Kamu hanya seorang anak kecil, dan mudah bagimu untuk ditipu oleh beberapa orang yang tidak tahu malu. Kami tidak akan pernah menyalahkanmu. Kata-kata Wang Chen sangat cemerlang, dan langsung menyentuh bagian paling rapuh dari hati Lingqi. Bagaimanapun juga, dia adalah anak yang baik. Keluarga dan ayahnya adalah bagian penting dalam hidupnya, dan mereka juga merupakan bagian yang tidak bisa dia lepaskan. Jika dia harus menyerahkan segalanya demi Long Chen. Hal ini membuat pikiran Lingqi menjadi sangat kacau. Serangan balik Wang Chen telah mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Hati Long Chen sakit untuknya. Dia memeluk wanita itu erat-erat, dan tidak bersuara. Sebaliknya, dia berbisik di telinganya, selalu ada ruang untuk perubahan. Dia sengaja membuat masalah ini terdengar terlalu serius. Aku tidak punya pilihan antara ayahmu dan keluargamu. Percayalah, aku bisa mengatasinya. Lingqi menganggup patuh. Dia punya penilaian sendiri di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Long Chen memang benar, tetapi akan sangat sulit untuk melakukannya. Setidaknya, mustahil baginya untuk melakukannya sekarang. Sier, kembalilah. Keluarga kami menunggumu. Wang Chen memainkan kartu ini. Tidak bisakah kau bersikap lebih tak tahu malu. Long Chen menatapnya dengan jijik. Balas dendam hari ini sudah cukup, dan Long Chen telah kalah darinya. Namun, ini masih jauh dari kata berakhir. Kali ini, ketika dia kembali, Long Chen ingin mengambil barang itu di kerajaan ilahi yang kacau, dan kemudian dia akan berkultivasi secara tertutup. Hanya kekuatannya sendirilah yang menjadi hal terpenting yang dapat diandalkannya. Chen, ayo kita pergi dulu. Lingxi tidak ragu lagi. Dia sangat menyadari betapa besar pengorbanan mereka berdua untuk hari ini. Hubungan mereka begitu berharga sehingga tidak ada yang bisa menghancurkannya. Mau pergi? Wang Chen sangat marah, dan dia segera mencegat mereka. Dengan kekuatannya saat ini, selain Wenren Jingtao, Ling Song, dan Nenek Yan, hanya ada sedikit orang di Istana Kaisar Bela Diri Sejati dan Istana Kaisar Roh Pedang yang bisa menjadi lawannya. Begitu Wang Chen pindah, Istana Kaisar Roh Pedang juga pindah. Pada titik ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah membawa Lingqi kembali dengan paksa. Mereka memiliki pemahaman diam-diam. Ling Song, lelaki tua itu, pertama-tama mencegat Wenren Jingtao, orang terkuat di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, sementara yang lain masing-masing mencegat satu lawan. Hanya Wang Chen dan Nenek Yan yang tertinggal di Istana Kaisar Roh Pedang. Jika mereka berdua ingin membawa Lingqi pergi, itu akan terlalu mudah. Mata Wang Chen merah padam. Tujuan Nenek Yan adalah membawa Lingqi pergi, dan tujuannya adalah membunuh Long Chen dalam satu gerakan. Oleh karena itu, Nenek Yan mengambil langkah pertama, sementara Wang Chen bersiap untuk membunuh. Rasa krisis yang kuat menyelimuti Long Chen. Long Chen jelas mengerti bahwa pihak lain ingin membunuhnya. Wang Chen benar-benar kejam, tegas, dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh yang sebenarnya. Karakter Wang Chen ini sangat mirip dengannya, tetapi Long Chen bukanlah seseorang yang tidak melakukan persiapan yang matang. Jika bukan karena metode pelarian Lingqi, dia tidak akan tinggal di sini selama ini. Iya, mereka mengulur waktu. Namun, mereka telah menunggu momen ini sejak lama. Tepat saat Istana Kaisar Roh Pedang bergerak, seekor kupu-kupu sembilan warna terbang dari Cakrawala. Sayapnya mengepak sangat lambat dan anggun, tetapi kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap, kupu-kupu itu muncul di depan Long Chen dan Lingqi. Tubuhnya sudah lebih dari 10 meter panjangnya. Sayap sembilan warna itu mengepak, dan kabut tebal menyelimuti Wang Chen dan Nenek Yan. Begitu kabut itu melayang, kedua ahli itu benar-benar berubah menjadi dua babi gemuk. Mereka menggoyangkan pantat mereka dan bergegas menuju Long Chen dan Lingqi. Pada saat itu, banyak orang tertawa, dan mereka bergoyang maju mundur. Namun, setelah tertawa, ekspresi mereka berubah lesu. Bajingan, apa-apaan kupu-kupu ini? Dan pada saat itu, Long Chen dan Lingqi sudah duduk di punggung kupu-kupu ilusi neraka sembilan dan pergi. Wujud babi gemuk milik Wang Chen dan Nenek Yan hanya dapat dipertahankan untuk sesaat, tetapi pada saat itu, kupu-kupu ilusi sembilan neraka telah melarikan diri jauh. Long Chen menoleh ke belakang dan memberi isyarat, satu, kepada Wang Chen dan kelompok Istana Kaisar Roh Pedang. Maksudnya, dia akan muncul kembali dalam satu tahun, dan saat itulah dia melangkah ke Istana Kaisar Roh Pedang. Ini adalah sumpah yang dibuat Long Chen hari ini. Dia telah mengalahkan Wang Chen, tetapi Wang Chen telah melambung ke ketinggian yang harus dipuja Long Chen. Oleh karena itu, Long Chen sekali lagi dianggap sebagai sesuatu yang mustahil. Dia tidak yakin, dan dia tidak mau menerimanya. Setahun kemudian, dia akan bangkit kembali, dan pada saat itu, mereka akan bertarung lagi. Tampaknya janji sepuluh tahun yang sesungguhnya juga akan terjadi pada saat itu. Saat itu, Long Chen telah bersumpah. Dalam sepuluh tahun, ia akan terbang tinggi melewati lautan manusia dan menemukan gadis itu dalam pelukannya. Long Chen memeluk kelembutannya rat-rat, merasakan tubuh tanpa tulang, merasakan kehangatan kecantikan dalam pelukannya. Hatinya terasa seperti terbakar. Dua tahun lagi berlalu. Dalam dua tahun ini, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Li Suanji, tetapi mereka berdua selalu memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Mereka belum pernah menjalin cinta yang tak terlupakan. Ini juga alasan mengapa Long Chen ragu-ragu. Sampai Li Suanji pergi, tetapi saat dia pergi, Long Chen tidak tahan berpisah dengannya. Di masa mendatang, pasti ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi. Kupu-kupu fantasi sembilan neraka tidak membawa Long Chen keluar dari kota kekacauan bintang sembilan. Mereka mendarat di hutan yang luas. Di depan mereka ada tanah yang hijau dan subur. Burung-burung berkicau, bunga-bunga harum, dan udaranya segar. Di depan mereka, ada sungai megah yang mengalir deras melewati mereka. Setelah berdiri kokoh di tanah, mata Kiten yang berputar-putar telah terentang dari alam virtual agung. Begitu melihat kupu-kupu fantasi sembilan neraka yang terbang dengan gembira, matanya berbinar. Seolah-olah kerasukan, ia mengejar kupu-kupu fantasi sembilan neraka. Seekor kucing hitam gemuk melompat-lompat untuk menangkap seekor kupu-kupu. Adegan ini sangat lucu. Kupu-kupu, jangan lari. Biarkan kakak kucing menciummu. Jangan lari. Kakak kucing sangat lembut. He he, kemarilah dan tangkap aku. Kau tidak akan bisa menangkapku. Kucing dan kupu-kupu ini dengan cepat menghilang ke dalam hutan, bermain-main, memberi Longchen dan Lingxi sedikit ruang untuk bersama. Dalam dua tahun ini, Lingxi terus-menerus merasakan keberadaan Longchen, tetapi Longchen tidak tahu bahwa dia sebenarnya ada di dalam tubuhnya. Ini benar-benar terlalu misterius. Longchen memiliki terlalu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan padanya, tetapi ketika dia melihat kabut yang berkilau dan tembus pandang di matanya, serta wajahnya yang memerah, Longchen melemparkan semuanya ke belakang pikirannya. Wanita di depannya sangat menyedihkan. Dia semurni teratai putih, ramping dan anggun, tidak membiarkan kekurangan apapun ada dalam dirinya. Kulitnya yang seputih salju begitu halus sehingga tampak seolah-olah bisa dipatahkan dengan satu pukulan, membuat orang tidak mau menyakitinya sedikitpun. Mata Longchen membara. Dia tidak memikirkan hal lain. Dia hanya memeluk gadis halus di depannya lagi. Dia tidak mengatakan apapun. Merasakan kehangatannya saja sudah cukup.